Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 361. Tetapi kita sudah berada di sini. Mereka tentu akan mencurigai kita, bisik gelagah putih. Orang yang memikul beberapa bumbung legen itu berdiri termangu-mangu. Sementara gelagah putih pun kemudian berkata, Kisanak. Kami adalah dua orang suami istri yang sedang mengembara. Jika hari ini kami sampai di padukuhan Kisanak, maka kami berniat memperkenalkan diri kami. Tolong Kisanak. Tunjukkan kepada kami, dimanakah rumah Kibekel di padukuhan itu? Tanda petik. Orang itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab, kami tidak tinggal di sebuah padukuhan. Tetapi kami tinggal di satu tempat yang pernah menjadi sebuah padepokan. Pernah menjadi sebuah padepokan? Ya. Di gumuk itu pernah ada sebuah padepokan. Lingkungan padepokan itu adalah sebesar gumuk kecil itu. Tetapi pada suatu saat padepokan kami pernah mengalami bencana, sehingga hampir saja menjadi punah. Kini masih ada beberapa orang yang tinggal di gumuk itu. Tetapi tidak lagi dalam susunan sebuah padepokan. Namun juga bukan sebuah padukuhan. Kami tinggal di gumuk itu tanpa terikat oleh pauderan dan tatanan sebagaimana sebuah padukuhan yang menjadi bagian dari sebuah kademangan. Tetapi agaknya masih ada seorang pemimpin padepokan bukan lagi pemimpin padepokan. Kami memang menunjuk. Seorang di antara kami menjadi pemimpin kami. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, apakah aku diperkenankan menemui pemimpin kisanak itu? Marilah. Aku antar kau menemuinya. Orang yang memikul legen itu pun kemudian berjalan mendahului gelagah putih dan raraulan. Sementara kedua orang suami istri itu mengikutinya di belakang. Beberapa saat kemudian, mereka pun mulai memanjat naik. Jalannya yang dilapisi tanah liat itu tentu licin di musim hujan. Namun ketika mereka sampai di depan sebuah rumah yang pertama kali mereka temui, mereka melihat bahwa di halaman rumah itu terdapat banyak gerabah yang baru saja dibuat dan masih belum dibakar. Gelagah putih dan raraulan memperhatikan gerabah yang sudah siap untuk dibakar itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan raraulan itu pun berguman, gerabah. Ada jambangan, periuk, kendi dan bermacam-macam alat dapur. Hampir semua orang yang tinggal di bukit ini membuat gerabah, berkata orang yang memikul legen itu, gerabah dan gula kelapa. Itukah penghasilan utama di padukuhan ini? Di padepokan ini. Orang banyak masih menyebut tempat ini sebagai sebuah padepokan, meskipun mereka tahu bahwa tatanannya sudah berubah. Ya, di padepokan ini, gelagah putih mengangguk-angguk. Itulah penghasilan utama kami. Ada beberapa bahu sawah di sebelah sungai kecil itu. Kami pun beternak kambing dan ayam. Anak-anak menggembala di pagi sampai siang hari. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Tengkulak dari kademangan sebelah sering datang untuk membeli hasil pekerjaan kami, gerabah dan gula kelapa. Gula kelapa tidak. Kami membawanya ke pasar. Mereka hanya membeli gerabah. Tetapi ada pula pedagang kambing dan ayam yang sering datang. Tetapi seperti gula kelapa, kami membawa telur ayam langsung ke pasar. Gelagah putih masih mengangguk-angguk. Kepada raraulan ia pun berdesis, nampaknya penghuni padepokan ini adalah orang-orang yang sanggup bekerja keras. Ya, agaknya hidup mereka juga tidak kekurangan. Demikianlah mereka berjalan semakin dalam di padepokan itu. Jalan terasa mendaki meskipun tidak terlalu menanjak. Tetapi gelagah putih dan raraulan merasa bahwa mereka berada di tempat yang semakin tinggi. Di beberapa tempat, mereka melihat pohon-pohon raksasa yang tumbuh di antara pepohonan liar yang lain. Nampaknya di gumuk itu masih terdapat lingkungan-lingkungan kecil yang masih tetap dipelihara sebagaimana adanya. Lingkungan yang diberi gawar itu adalah lingkungan yang keramat. Berkata orang yang memikul bumbung legen itu, tidak seorang pun berani menebang pohon-pohon raksasa itu untuk dijadikan pategalan atau tempat berkebun. Gelagah putih mengangguk-angguk. Ia memperhatikan dengan sungguh-sungguh lingkungan-lingkungan kecil yang diberi gawar itu. Sehingga tidak seorang pun yang berani memasukinya. Mereka percaya bahwa tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang keramat. Namun gelagah putih sempat berbisik di telinga raraulan. Pohon-pohon raksasa itu mempertahankan sumber-sumber air di gumuk ini. Kau lihat di antara pepohonan raksasa itu? Ya, raraulan mengangguk. Sebenarnya lah seperti yang dikatakan oleh orang yang mengantarkan gelagali putih dan raraulan sambil memikul beberapa buah bumbung berisi legen itu, bahwa hampir di setiap halaman terdapat gerabah. Ada yang sudah dibakar dan siap dipasarkan. Tetapi ada yang masih nampak basah. Agaknya gerabah itu baru saja dibuat. Bahkan gelagah putih dan raraulan melihat pula seorang perempuan yang sedang sibuk membuat sebuah periuk. Beberapa saat kemudian, maka mereka telah sampai di tempat yang tertinggi di gumuk itu. Di sebuah halaman yang luas, terdapat sebuah bangunan-bangunan yang lain. Lebih besar dari sekedar gandok pendapa yang agaknya sebagai bangunan utama itu. Inilah bekas pada pepohon kami, berkata orang yang memikul legen itu, sebelum kami bercerai berait dan membangun rumah kami sendiri-sendiri di atas gumuk ini. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Beberapa saat mereka berdiri di luar gol halaman yang terhitung cukup luas itu. Siapakah yang sekarang tinggal di rumah ini saudara seperguruan kami yang tertua? Apakah ia yang sekarang memimpin pada pokan ini? Ia tidak menyebut dirinya pemimpin pada pokan. Ia hanya merasa sebagai orang tertua di pada pokan ini. Kenapa ia tidak menggantikan kedudukan guru kalian memimpin pada pokan ini? Orang yang memikul legen itu menarik nafas panjang. Katanya, biarlah kakang nanti menyampaikan cerita yang agak panjang itu. Marilah, kita menemuinya. Gelagah putih dan raraulan agak geragu ketika mereka melangkah memasuki regol halaman rumah itu mengikuti orang yang memikul bumbung-bumbung legen itu. Ketika mereka sampai di sebelah bangunan utama, maka orang yang memikul legen itu meletakkan bebannya. Ia pun kemudian masuk lewat pintu samping untuk memberitahukan bahwa ada dua orang tamu yang datang ke pada pokan itu. Sejenak kemudian, maka gelagah putih dan raraulan pun telah diterima oleh orang tertua di lingkungan yang masih saja disebut sebuah pada pokan itu, sementara orang yang memikul legen itu pun langsung minta diri. Kenapa tidak duduk di sini sebentar? Bertanya pemimpin pada pokan yang lebih senang disebut saudara tertua itu. Orang yang membawa legen itu pun menjawab, aku masih ada kerja lain, kakang. Baiklah. Nanti saja jika kerjamu sudah selesai, datanglah kemari. Ya, kakang. Orang itu pun melangkah menuju ke regol halaman dan kemudian turun ke jalan. Sepeninggal orang itu, maka pemimpin pada pokan yang lebih senang disebut orang yang dituakan itu bertanya, Kisanak. Siapakah Kisanak berdua dan apakah keperluan Kisanak datang ke pada pokan kami? Gelagah putih dan raraulan termangu-mangu sejenak. Mereka sempat mengamati pemimpin pada pokan itu. Wajahnya yang nampak kelunak dan sabar. Namun matanya yang tajam bahkan seakan berkilat-kilat menunjukkan kecerahan penalarannya. Rambutnya yang sedikit terjurai mencuat di bawah ikat kepalanya nampak sudah memutih. Kunisnya pun telah putih pula. Namun dagunya nampak bersih. Tidak selembar janggut pun nampak di dagunya. Kiai, jawab gelagah putih, namaku gelagah putih dan ini istriku, raraulan. Kami sedang mengembara menjelajahi beberapa tempat yang belum pernah kami kunjungi. Angger berdua tinggal di mana? Kami berdua tinggal di tanah perdikan menoreh. Oh, jadi anggger baru mulai. Bukankah tanah perdikan? Menoreh masih belum begitu jauh. Ya, Kiai. Kami memang baru mulai dengan pengembaraan kami. Tetapi dari tanah perdikan menoreh kami berjalan ke timur. Kami singgah di Jatianom. Orang itu mengangguk-angguk sambil bergumam, jadi anggger berdua sudah singgah di Jatianom. Ya, Kiai. Kami kemudian menyusuri kaki gunung merapi di sisi selatan. Jika anggger berjalan sedikit ke barat dan menyeberang kali Praga, maka anggger berdua akan berada di sebelah utara tanah perdikan menoreh. Jika anggger menyusur ke selatan, anggger akan sampai ke rumah kembali. Ya, Kiai. Tetapi kami belum ingin pulang. Kami akan mengembara ke barat untuk melihat Cakrawala yang lebih luas. Mungkin di perjalanan kami, kami akan mendapatkan pengalaman yang menarik dan dapat memperkaya nalar budi kami. Orang tua itu mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya, tetapi apakah yang sebenarnya kalian cari, nger? Pengalaman yang bagaiman yang kalian inginkan untuk membangun sebuah keluarga yang baik. Kecuali jika anggger membawa kewajiban lain dari sekedar meminah rumah tangga kalian. Gelagah putih menarik nafas panjang. Bagaimanapun juga ia tidak dapat mengatakan tugas yang sebenarnya diembannya. Karena itu, maka ia pun menjawab, Kiai. Apakah salahnya jika kami berdua melihat-lihat lingkungan yang lebih luas dari lingkungan hidup kami sehari-hari? Setiap pagi kami berdua bangun. Membersihkan halaman, menimba air, sementara istriku menyalakan api dan merebus air. Kemudian aku pergi ke sawah, sementara istriku masak di rumah. Menjelang tengah hari istriku pergi ke sawah membawa makan dan minum. Kiai, hari-hariku selalu berulang. Di sore hari duduk-duduk di sudut desa, berbicara dengan orang-orang yang sama seperti kemarin dan kemarin dulu. Istriku duduk di halaman rumah tetangga sambil mencari kutu. Membicarakan yang satu dan yang lain bergantian saling menunjuk cacatnya. Orang tua itu tersenyum. Katanya, kau agaknya berbeda dari tetangga-tetanggamu, nger. Mungkin Kiai. Kami berdua menjadi jemuh. Mumpung kami masih muda, maka kami memutuskan untuk mengembara tanpa merencanakan waktu dan tujuan. Orang tua itu masih saja tersenyum. Namun tiba-tiba saja gelagah putih bertanya, Kiai. Maaf jika aku memberanikan diri bertanya, siapakah gelar Kiai yang memimpin pada pokan ini? Aku bukan pemimpin di sini, nger. Aku memang dituakan, karena kebetulan aku adalah orang tertua di sini. Ya, Kiai. Orang memanggil kuki umbul telung nger. Panggilan itu agaknya dihubungkan dengan keberadaan tiga buah umbul yang airnya berwarna kebiru-biruan di bukit kecil ini. Sedangkan namaku sendiri yang diberikan oleh orang tuaku adalah supakat. Maaf Kiai. Bukankah sebaiknya aku juga menyebut Kiai dengan kuki umbul telung? Terima kasih, nger. Tetangga-tetanggaku juga memanggilku kuki umbul telung. Kuki umbul telung. Aku mohon maaf, jika aku memberanikan diri bertanya, kenapa kuki umbul telung tidak bersedia disebut pemimpin di sini? Jika yang ada di bukit kecil ini adalah sebuah padepokan, bukankah wajar jika Kiai disebut pemimpin dari padepokan ini sebagaimana padepokan yang lain juga mempunyai seorang pemimpin yang disegani oleh para penghuni padepokan? Orang tua itu menarik nafas panjang. Kemudian ia pun bergumam, apa saja yang sudah diceritakan oleh munggu tadi? Tidak banyak kuki umbul telung. Antara lain, bahwa kuki umbul telung tidak bersedia disebut pemimpin di padepokan ini meskipun pada cacakannya kuki umbul telung adalah pemimpin di sini. Kuki umbul telung menarik nafas panjang. Dengan nada datari ia pun bertanya, apakah ia sudah berceritera tentang padepokan yang bentuknya agak asing ini? Belum kuki umbul telung. Menurutnya, biarlah kuki umbul telung sajalah yang berceritera. Kuki umbul telung memandang gelagah putih dan raraulan berganti-ganti. Memang terasa agak ragu. Tetapi kuki umbul telung itu pun kemudian berkata, Angger, selama ini aku tidak berniat untuk menceritakan tentang perjalanan hidup padepokan kami yang cacat ini. Namun rasa-rasanya aku tidak perlu menyimpannya lebih lama-lebih lama lagi. Tiba-tiba saja aku merasa bahwa tidak ada salahnya jika aku menceritakan kepada Angger berdua. Rasa-rasanya Angger berdua akan bersikap baik terhadap padepokanku ini. Ki umbul telung. Kami adalah orang lain bagi padepokan ini. Tetapi siapapun kita, kita tentu mempunyai keterkaitan dalam batas-batas tertentu. Kami akan mencoba untuk menghormati keterkaitan kami dengan padepokan ini dalam batas-batas itu. Baiklah Angger, nada suara ki umbul telung menurun. Namun ia pun kemudian mulai berceritera tentang padepokannya itu. Pemimpin sekaligus guru kami adalah seorang yang baik. Perguruan ini disebut perguruan awang-awang. Mungkin nama itu memancarkan sedikit kebanggaan bahkan kesombongan. Tetapi sebenarnya bukan apa-apa. Kami merasa bahwa tempat tinggal perguruan kami adalah sebuah padepokan yang terletak di sebuah gumuk. Meskipun tidak setinggi gunung anakan sekalipun, namun rasa-rasanya kami mempunyai tempat yang lebih tinggi dari daratan, sawah yang digelar di bawah gumuk itu serta padang perdu dan hutan itu. Guru kami yang berilmu tinggi serta sangat sarah dan sabar itu bergelar Ki Tanda Wirasa. Apakah Ki Tanda Wirasa itu sekarang masih ada bertanya gelagah putih? Tidak. Beberapa tahun yang lalu, guru kami itu meninggal dengan care yang tidak sewajarnya. Maksud Ki Umbuh Telu? Beberapa orang murid perguruan awang-awang ini telah memberontak. Memberontak? Mereka mengira guru mempunyai sejumlah harta karun yang disembunyikan. Entah dari mana datangnya cerita itu. Jadi mereka memberontak karena menginginkan harta karun itu? Ya. Menurut cerita yang mereka dengar, guru mempunyai harta karun yang sangat banyak. Harta karun yang diketemukan di bukit kecil ini. Di antaranya adalah sebilah keris yang besar, berpendok emas bertahtakan berlian, sehingga harganya mahal sekali. Di samping itu terdapat berbagai macam perhiasan dan emas batangan. Mereka telah membunuh Ki Tanda Wirasa? Ya. Melik Ngendong Lali. Ketamakan mereka telah membuat mereka kehilangan kiblat. Mereka telah meracun guru yang sangat mempercayai murid-muridnya. Dalam keadaan yang tidak bersiap menghadapi keadaan itu, guru tidak membawa penawar racun pada waktu itu. Pada saat guru mulai dipengaruhi oleh racun yang terdapat di dalam minumannya, maka beberapa orang murid yang memberontak itu telah mencoba untuk memaksa guru membuka rahasia tentang harta karun itu. Tetapi guru tidak mengatakan sepatah katapun. Meskipun murid-murid yang durhaka itu berjanji untuk memberikan obat penawarnya jika guru bersedia memberikan keterangan tentang harta karun itu, namun guru tidak mengatakan apa-apa, sehingga saat maut menjemputnya. Bagaimana sikap murid-murid yang lain? Aku tidak berada di padepokan waktu itu bersama tiga orang saudara seperguruanku. Yang lain masih terlalu mudah untuk menghadapi beberapa orang yang telah berhianat itu, sehingga mereka dengan leluasa membongkar padepokan ini. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa, selain sebila keris yang ukurannya memang lebih besar dari kebanyakan keris. Keris itu adalah pertanda kepemimpinan di padepokan ini. Keris yang dinamai oleh guru Kiai Wasis. Tetapi pendok keris itu bukan dibuat dari emas. Apalagi tretes berlian. Apa yang mereka lakukan kemudian? Tanda petik. Setelah mereka gagal menemukan harta karun yang menurut pendapatku tidak ada di bukit ini, mereka segera melarikan diri. Agaknya mereka tidak mau berhadapan dengan aku dan ketiga saudara seperguruanku yang sebaya dengan mereka. Apakah mereka kemudian tidak pernah kembali lagi ada di antara mereka yang pernah kembali? Bahkan baru. Akhir-akhir ini. Ternyata ada di antara mereka yang justru memimpin gerombolan perampok yang berkeliaran di jalan yang sering dilalui para pedagang dan saudagar itu. Mereka menjadi penyamun ya. Tentu mereka menjadi sangat berbahaya. Mereka memang berbahaya. Tetapi mereka masih belum tuntas saat mereka menuntut ilmu di padepokan ini. Tetapi kenapa Ki Umbul Telu menolak untuk memimpin padepokan ini? Bahkan bentuk dan wujud padepokan ini pun menjadi berubah. Ki Umbul Telu menarik nafas panjang. Katanya, guru tidak sempat menetapkan siapakah yang akan menggantikannya. Dengan ragu lagah putih pun bertanya pula, tetapi bukankah kenyataannya, Ki Aitanda Wirasa sudah tidak dapat memimpin padepokan ini? Karena itu, maka diperlukan seorang pemimpin yang baru. Meskipun Ki Aitanda Wirasa tidak sempat menunjuk penggantinya, namun para murid yang setia kepadanya akan dapat memilih di antara mereka. Adalah sudah menjadi ketentuhan dari setiap angkatan, bahwa yang memimpin padepokan ini harus mengenakan pertanda. Sebila keris yang bernama Ki Aiyuasis itu. Karena aku tidak memegang keris Ki Aiyuasis, maka aku tidak dapat disebut pemimpin dari perguruan di padepokan ini. Jadi, seandainya salah seorang murid yang memberontak, yang membawa keris Ki Aiyuasis itu datang kembali ke padepokan, dengan sendirinya ia akan menjadi pemimpin? Tentu saja mereka tidak berhak meskipun ada di antara mereka yang membawa keris Ki Aiyuasis, karena mereka mendapatkannya dengan care yang tidak sah. Rarawulanlah yang kemudian bertanya, padepokan ini sekarang wujudnya sudah berubah, Ki Umbul Telu. Kenapa pembahan itu harus terjadi? Tidak ada lagi yang dapat menimbulkan padepokan ini dalam wujudnya yang lama. Karena itu, maka kami bersepakat untuk merubah wujud padepokan kami. Kami pun telah berpencar meskipun masih tetap berada di atas gumuk ini. Para murid lalu berkeluarga dan membangun rumah tangga mereka masing-masing? Ya, ada di antara mereka yang menikah di antara cantrik dan mentrik. Tetapi ada yang menikah dengan orang lain. Maksudku bukan murid perguruan ini. Tetapi menikah dengan tetangga di padukuhannya atas kemauan orang tuanya. Atau dengan mereka yang masih mempunyai hubungan kadang yang sudah agak jauh. Apakah di antara para penghuni bukit kecil ini masih tetap ada ikatan kekeluargaan sebagai mana sebuah perguruan? Masih. Kami masih tetap sekeluarga. Kami masih tetap meningkatkan kemampuan kami. Bukan saja dalam melahkanuragan, tetapi kami berusaha meningkatkan hasil kerja kami. Kerja di sawah, pembuatan gerabah, anyaman bambu, dan lain-lain, sehingga hasil kerja kami pun meningkat harganya, namun suara kiumbul telu merendah, tetapi akhir-akhir ini pasaran kami menurun. Terutama hasil kerja kami. Keadaan agaknya tidak begitu menguntungkan bagi kami. Justru karena jalur perdagangan yang terganggu itu. Kiumbul telu, berkata gelagah putih kemudian, Aku minta maaf, bahwa pertanyaanku telah menjalar sampai kemana-mana. Dalam hubungannya dengan para perampok dan penyamun, apakah kiumbul telu tidak dapat berbuat apa-apa? Jika kiumbul telu dapat bekerja sama dengan para demang dan para pedagang yang lewat maka lingkungan ini tentu akan menjadi ramai kembali. Aku juga sudah berpikir ke arah itu, ger. Tetapi aku masih ragu-ragu. Aku tidak tahu sikap para demang. Aku pun tidak tahu, apakah para pedagang itu bersedia meramaikan lingkungan ini kembali. Apakah barang-barang hasil kerja kami adalah barang-barang yang wujudnya besar? Tetapi kiumbul telu dapat mencobanya. Gagasan itu timbul justru pada saat saudara seperguruan kami yang telah berhianat itu datang mengunjungi kami di sini. Kiumbul telu dapat berbicara dengan para pedagang itu. Jika lingkungan ini menjadi aman, maka perdagangan pun akan dapat berjalan lebih baik. Ya, ger. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Bekas-bekas saudara seperguruan kami itu datang untuk minta hak mereka atas bukit ini. Mereka mengaku merasa berhak atas perguruan di padepokan ini. Terutama seorang di antara mereka yang memiliki keriski Yayuasis itu. Aku tahu bahwa mereka akan mempergunakan bukit ini sebagai landasan dan sarang mereka. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, bagaimana dengan padepokan ini? Apakah penghuni padepokan ini akan dapat bertahan? Aku tidak mencemaskannya, ger. Setiap orang di padepokan ini, laki-laki dan perempuan, kecuali anak-anak akan dapat turut membela padepokannya. Bahkan perempuan yang datang ke bukit ini sebagai seorang istri, yang semula sama sekali belum pernah bersentuhan dengan ilmu kanuragan, kini mereka merupakan bagian dari kami. Sementara itu, di bangunan induk ini ada beberapa orang anak muda yang berlatih dengan tekun dan bahkan sudah memiliki tataran yang tinggi. Jika demikian, saudara-saudara seperguruan Ki Umbul Telu yang tayah berhianat itu tidak menjadi masalah bagi padepokan ini. Pada dasarnya memang demikian, ger. Tetapi mungkin saja mereka akan datang dalam jumlah yang besar jika mereka berhasil menghimpun para perampok dan penyamun untuk bekerjasama. Aku kira mereka akan mengalami kesulitan untuk bekerjasama dalam arti sepenuhnya dan sejujur-jujurnya. Mereka justru akan bersaing dan yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Aku sependapat, ger. Tetapi mereka dapat saja untuk sementara bekerjasama. Baru kemudian mereka berebut, siapakah yang akan berkuasa di sini? Memang mungkin sekali, Gumam Gelagah Putih. Sebenarnya lah ada yang ingin aku katakan kepadamu. Ger. Gelagah Putih dan Raraulan saling berpandangan sejenak. Kemudian Gelagah Putih bertanya, silahkan Ki Umbul Telu. Kami akan memperhatikannya. Agaknya Angger datang tidak pada waktu yang baik. Sebenarnya kami yang berada di bukit ini merasa senang sekali mendapat kunjungan seseorang yang datang dari jauh seperti Angger berdua. Tetapi saatnya sajalah yang kurang tepat. Bukan maksudku mengusir Angger berdua. Tetapi karena keadaan digumuk ini, maka aku ingin mempersilahkan Angger berdua melanjutkan perjalanan. Kenapa Kiai? Seperti yang sudah aku katakan, murid dari perguruan ini yang telah berhianat itu telah datang kembali untuk menuntut hak mereka. Mereka yang dahulu tidak mau berhadapan dengan aku dan saudara-saudara seperguruan yang sebaya, kini justru datang untuk menantang. Ternyata mereka datang bersama kelompok mereka yang baru, para perampok dan penyamun. Mereka akan datang setiap saat Angger. Jika pada saat mereka datang Angger berdua berada di sini, maka kedatangan mereka itu akan dapat membahayakan jiwa Angger berdua. Saudara-saudara seperguruan kami itu adalah orang-orang yang tidak berjantung, yang telah sampai hati membunuh gurunya sendiri karena ketamakan mereka terhadap harta benda duniawi. Apalagi terhadap orang lain. Tetapi bukankah mereka masih belum tuntas pada saat mereka berguru di sini? Bukankah dengan demikian, mereka tidak akan dapat melampaui kemampuan Ki Umbul Telu dan saudara-saudara seperguruan yang lain? Kebanyakan di antara kami masih juga belum tuntas pada waktu guru meninggal. Untunglah bahwa kami berempat telah mendapat kesempatan untuk menguasai semua unsur dari ilmu di perguruan awang-awang ini sehingga kami mampu mengembangkannya dan membimbing saudara-saudara seperguruan kami yang lebih muda yang kini masih berada di bukit ini. Ki Umbul Telu Bukankah dengan demikian, kami berdua tidak perlu menjadi cemas bahwa hidup kami akan terancam seandainya saudara-saudara seperguruan Ki Umbul Telu yang telah berhianat itu datang kemari? Ger! Sudah aku katakan. Aku tidak tahu seberapa banyak orang yang akan datang. Jika mereka yang datang itu melampaui batas kemampuan kami, maka bahaya itu akan timbul. Ki Umbul Telu berkata gelagah putih kemudian, kami mengembara untuk mendapatkan pengalaman yang akan dapat menjadi bekal bagi hidup kami kelak. Karena itu, jika Ki Umbul Telu berkenan, kami justru ingin menunggu kedatangan saudara-saudara seperguruan Ki Umbul Telu yang telah memberontak itu, yang kemudian justru datang untuk menuntut haknya berdasarkan pada pertanda kepemimpinan yang mereka miliki dengan care yang tidak sah. Adalah satu pengalaman yang menarik untuk mengenal orang-orang yang sampai hati berbuat demikian. Angger berdua. Aku yakin bahwa sebelum memutuskan untuk pergi mengembara, Angger tentu sudah memiliki bekal untuk melindungi diri sendiri di perjalanan. Meskipun demikian, jika terjadi sesuatu atas Angger berdua di sini, maka kami akan merasa bersalah, karena Angger berdua adalah tamu kami. Tidak, Ki Umbul Telu. Meskipun kemampuan kami tentu tidak sekuku ireng dibanding dengan kemampuan penghuni pada pokan ini, tetapi kami berjanji tidak akan menyulitkan Ki Umbul Telu serta sanak kadang yang ada di pada pokan ini. Kami akan berusaha melindungi diri sendiri, maka kami tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Ki Umbul Telu akapun tidak perlu merasa bertanggung jawab atas kegagalan kami. Namun semoga keberadaan kami di sini akan dapat meskipun hanya seperti setitik air di lautan, ikut memikul beban perlawanan Ki Umbul Telu dan sanak kadang di pada pokan ini. Ki Umbul Telu menarik nafas panjang. Katanya dengan nada dalam. Sikap anggar telah menyentuh hatiku dan tentu juga saudara-saudarku. Atas nama seisi pada pokan ini aku mengucapkan terima kasih. Tetapi kami tidak ingin menyulitkan anggar berdua yang masih akan menempuh perjalanan panjang. Ki Umbul Telu Kami akan merasa senang sekali jika Ki Umbul Telu mengijankan kami untuk tinggal di bukit ini barang satu-dua hari. Jika prahara itu datang, kami justru ingin mengalaminya. Ki Umbul Telu termangu-mangu sejenak. Namun pembicaraan mereka tertunda ketika orang yang memikul legen itu datang kembali ke bangunan utama pada pokan itu. Tetapi ia sudah tidak membawa legennya lagi. Marilah mungguh Pratla. Naiklah, berkata Ki Umbul Telu mempersilahkan. Orang yang disebut mungguh Pratla pun segera naik dan duduk bersama Ki Umbul Telu, Gelagah Putih dan Rarawulan. Kakang, berkata Ki Mungguh Pratla, aku baru saja ditemui oleh Damar. Damar, ada apa? Ki Mungguh Pratla termangu-mangu sejenak sambil memandangi Gelagah Putih dan Rarawulan. Namun Ki Umbul Telu pun berkata, katakan. Aku percaya kepada Angger Gelagah Putih dan istrinya meskipun aku baru saja mengenalnya. Ki Mungguh Pratla mengangguk-angguk kecil. Meskipun demikian agaknya ia masih saja ragu. Karena itu, maka Ki Umbul Telu pun berkata sekali lagi, katakan, Mungguh Pratla. Ki Mungguh Pratla menarik nafas panjang. Kemudian katanya, Damar telah memberitahukan, bahwa ia melihat dua orang yang mencurigakan berteliaran di sekitar bukit ini. Berbeda dengan kedatangan kisah nak berdua ini. Keduanya datang dengan sikap yang terbuka. Sedangkan kedua orang itu sengaja berusaha untuk tidak diketahui. Apakah mereka bukan saudara-saudara kita yang telah memberontak itu? Bukan Kakang. Tetapi orang lain yang masih belum kita kenal di sini. Angger berdua, berkata Ki Umbul Telu, sekali lagi aku peringatkan, bahwa keberadaan Angger berdua di sini justru pada saat yang kurang baik. Ki Umbul Telu. Kami mohon agar kami diperkenankan untuk berada di padepokan ini. Kami ingin ikut mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan ini. Benturan sesama saudara seperguruan. Tetapi Ki Umbul Telu tidak memulainya dan bahkan sulit sekali untuk menghindarinya. Ki Umbul Telu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah jika Angger berdua berkeras untuk tetap tinggal di padepokan ini. Terima kasih, Ki Umbul Telu. Jika yang dikatakan damar itu benar, maka sampaikan kepada saudara-saudaramu agar mereka bersiap. Biarlah beberapa orang memperketat pengawasan. Bawa anak-anak kebangunan utama ini. Demikian pula orang-orang yang sudah terlalu tua dan yang sakit. Kita harus melindungi mereka. Yang lain biarlah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Baik kakang. Adik-adikmu akan melindungi anak-anak dan orang-orang sakit di bangunan utama ini. Baik kakang. Ki mungguh itu pun kemudian segera meninggalkan Ki Umbul Telu untuk menyebarkan perintahnya. Sejenak kemudian maka Ki Umbul Telu itu pun berkata kepada Galgah Putih dan Rarawulan, Silahkan beristirahat sambil minum dan makan makanan yang sudah terhidang itu, nger. Aku akan pergi sebentar. Apakah kak, i boleh ikut bersama Ki Umbul Telu? Ki Umbul Telu tersenyum. Katanya, sebaiknya anggar tetap berada di sini. Nanti aku segera kembali. Galgah Putih dan Rarawulan tidak memaksa. Ketika kemudian Ki Umbul Telu pergi, maka kedunya tinggal di bangunan utama pada pokan itu. Seorang anak muda telah diperintahkan oleh Ki Umbul Telu untuk menemani mereka berdua. Jika mereka ingin ajak mereka melihat-lihat lingkungan bangunan utama bekas pada pokan kita ini, berkata Ki Umbul Telu. Ya, kakang, jawab anak muda itu. Anak muda yang menemui Galgah Putih dan Rarawulan itu memperkenalkan dirinya bernama Kastawa. Meskipun Kastawa nampaknya sedikit lebih muda dari Galgah Putih, namun mereka yang hampir sebaya itu pun segera menjadi lebih akrab. Bahkan Kastawalah yang telah menawarkan, jika Galgah Putih dan Rarawulan ingin melihat-lihat isi bangunan utama dari perguruan awang-awang itu, mungkin kakang Galgah Putih dan Mokayu ingin melihat sanggar kami? Terima kasih jika kami mendapat kesempatan untuk itu, jawab Galgah Putih. Kastawa pun kemudian telah mengantarkan Galgah Putih dan Rarawulan untuk melihat-lihat sanggar. Di sanggar tertutup mereka melihat alat-alat yang terhitung lengkap. Di sanggar itu pun terdapat berbagai jenis senjata yang dipergunakan oleh para penghuni pada pokan itu untuk berlatih. Hanya sedikit yang tinggal di bangunan indruk ini, berkata Kastawa, kakak-kakak seperguruan kami telah berumah tangga. Mereka pun kemudian membangun rumah dan tinggal bersama keluarganya di rumah mereka. Apakah mereka masih sering datang ke sanggar? Ya. Kakang Umbul Telu menentukan bahwa setiap orang, laki-laki dan perempuan, sedikitnya sepekan dua kali berada di sanggar terbuka atau di sanggar tertutup. Mereka berlatih di bawah pengawasan Kakang Umbul Telu langsung. Kakang Umbul Telu menilai kemantapan ilmu kakak-kakak kami. Karena itu, selain waktu yang dipergunakan di sanggar itu, kakak-kakak dan istri mereka pun selalu berlatih di rumah mereka masing-masing agar di setiap penilaian oleh Kakang Umbul Telu terdapat kemajuan meskipun hanya sedikit sekali. Begitu sibuknya, Ki Umbul Telu? Ya. Tetapi ada tiga orang kakak seperguruan kami yang membantunya dan melakukan tugas di atas namanya. Tetapi Ki Umbul Telu tidak bersedia disebut pemimpin di padepokan ini. Kakang Umbul Telu memang bukan pemimpin di perguruan ini, karena Kakang Umbul Telu tidak mendapat tugas itu langsung dari guru yang terdahulu. Juga tidak ada pertanda kepemimpinan di tangan Kakang Umbul Telu. Kau sudah lama berada di padokuhan ini kastawa aku berada di sini sejak aku masih remaja. Gelagah putih mengangguk-angguk, sementara Raulan bertanya, jika demikian, kau sudah mempelajari dasar-dasar ilmu perguruan ini hingga tuntas. Aku memang sudah mempelajari dasar-dasar ilmu perguruan ini. Tetapi aku masih belum mampu mengembangkannya. Kakang Umbul Telu masih belum puas terhadap kemampuan dasarku. Itu adalah ciri seorang guru yang baik. Sahutra Raulan, ia tidak mudah puas terhadap hasil yang dicapai oleh murid-muridnya. Tetapi kenapa kau sebut Ki Umbul Telu dengan sebutan Kakang? Kenapa tidak paman atau guru? Aku wajib menyebutnya Kakang, karena ia semula adalah kakak seperguruanku meskipun barangkali Kakang Umbul Telu pantas menjadi ayahku. Tetapi aku hanya sempat berguru sebentar kepada Kiai Tanda Wirasa. Guru telah terbunuh oleh kakak-kakak seperguruanku kami yang berkhianat. Sehingga akhirnya, yang kami pilih untuk menjalankan tugas guru adalah Kakang Umbul Telu. Gelagah Putih dan Raraulan masih saja mengangguk-angguk. Ketika mereka sampai ke sanggar terbuka yang cukup luas, maka Gelagah Putih dan Raraulan pun melihat peralatan yang lengkap pula sebagaimana di sanggar yang tertutup. Di sanggar terbuka itu, Gelagah Putih dan Raraulan melihat sekelompok anak muda sedang berlatih di bawah pimpinan seorang yang umurnya sebaya dengan Kiai Umbul Telu. Yang memimpin latihan itu adalah Kakang Kumuda. Salah seorang dan tiga orang yang seangkatan dengan Kakang Umbul Telu. Namun agaknya umur mereka terpaut dua tahun. Kakang Umbul Telu lebih tua dari Kakang Kumuda. Gelagah Putih dan Raraulan mengangguk-angguk. Untuk beberapa saat mereka melihat latihan yang keras di bawah pimpinan Kiku Muda. Luar biasa, desis Gelagah Putih, dengan latihan-latihan seperti ini, maka murid-murid dari perguruan awang-awang adalah murid-murid yang pantas dibanggakan. Tapi perguruan kami adalah perguruan yang kecil saja, Kakang Gelagah Putih. Setelah terjadi pengkhianatan itu, maka kami seakan-akan telah menutup diri. Meskipun demikian, kekuatan yang tersimpan di dalamnya adalah kekuatan yang sangat besar. Terima kasih atas pujian itu, Kakang. Tetapi sebenarnya lah kami merasa sangat rendah diri terhadap perguruan-perguruan yang lain yang pernah kami dengar namanya. Gelagah Putih tidak menyaut. Ia tidak sepantasnya memberikan penilaian kepada kemampuan para murid daripada pokan itu. Ketika latihan itu sedang beristirahat, maka Kastawa pun telah memperkenalkan Gelagah Putih dan Raraulan kepada Kiku Muda, yang menanggapinya dengan ramah. Namun seperti Ki Umbul Telu, maka Kiku Muda pun berkata, Angger berdua datang pada saat yang buruk. Ya, Kiku Muda. Tadi Ki Umbul Telu juga sudah mengatakannya kepada kami. Sebaiknya Angger berdua meninggalkan pada pokan kami. Kami tentu tidak ingin jika Angger berdua tidak tahu menahu persoalannya, akan mengalami kesulitan di pada pokan ini. Aku sudah minta izin kepada Ki Umbul Telu untuk tetap berada di pada pokan ini, Kiku Muda. Dalam pengembaraan kami, kami ingin mengalami banyak hal yang dapat memperkaya cakrawalawasan kami. Juga tentang pengkhianatan oleh saudara seperguruan. Kami sudah berjanji bahwa kami akan bertanggung jawab atas keberadaan kami di sini. Maksud kami, kami tidak akan menyalahkan siapa-siapa jika kami gagal melindungi diri kami sendiri. Kiku Muda menarik nafas panjang. Katanya, sebenarnya, jujur saja, setiap kekuatan betapapun kecilnya yang bersedia berdiri di pihak kami, akan kami sambut dengan gembira dan pernyataan terima kasih. Tetapi Angger berdua kebetulan adalah suami-istri yang sedang mulai memasuki manisnya hidup berkeluarga. Terima kasih atas kepedulian Kiku Muda. Tetapi perkenankan aku tetap berada di bukit kecil ini. Bahkan kami menunggu kesempatan untuk ikut menjamu kedatangan saudara-saudara seperguruan Kiku Muda yang telah memberontak itu. Kiku Muda mengangguk-angguk. Katanya, kami sudah mencoba untuk memberikan gambaran apa yang mungkin terjadi di bukit ini, Nger. Kami mengerti, Kiku Muda. Baiklah. Aku sebenarnya meyakini bahwa Angger pun tentu memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Tetapi terus terang, kita tidak tahu seberapa besar kekuatan sekelompok orang yang sempat dikumpulkan oleh saudara-saudara kami yang telah memberontak itu. Kami akan merasa bersyukur jika keberadaan kami di sini dapat memberikan arti, betapapun kecilnya. Kiku Muda menarik nafas panjang. Namun kemudian katanya perkembangan terakhir menunjukkan kemungkinan yang buruk itu. Kukang Umbul Telu telah memerintahkan kami bersiap. Kami akan menyesuaikan diri kami, Kiku Muda. Kiku Muda tersenyum. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, maka ia pun meyakini bahwa gelagah putih berilmu tinggi menilik sikap dan kata-katanya. Tetapi Kiku Muda tidak tahu tataran yang sebenarnya dari ilmunya serta ilmu istrinya yang menyertainya itu. Namun agaknya Ki Umbul Telu telah mengizinkan kedua orang itu tetap berada di padepokannya atas tanggung jawab mereka sendiri. Jika terjadi sesuatu atas mereka, maka mereka tidak akan menyalahkan siapa-siapa karena para penghuni padepokan itu sudah memperingatkan mereka. Tetapi sebenarnya lah bahwa gelagah putih dan raraulan merasa terpanggil untuk membantu murid-murid dari perguruan awang-awang itu, meskipun murid-murid itu memiliki kemampuan untuk melawan. Meskipun demikian seperti yang diragukan oleh Ki Umbul Telu, berapa banyak orang yang bakal datang menyerang padepokan itu. Beberapa saat kemudian, ketika Kiku Muda akan mulai lagi dengan latihan-latihannya, maka gelagah putih dan raraulan, diantar oleh Kastawa meninggalkan sanggar terbuka. Mereka masih melihat-lihat beberapa bagian dari bangunan induk di atas gumuk yang dikebut sebuah padepokan itu. Namun agaknya keadaan berkembang menjadi semakin buruk. Tanda-tanda bahwa saudara-saudara seperguruan Ki Umbul Telu yang telah memberontak untuk datang bersama kekuatan yang besar menjadi semakin jelas. Bahkan dua orang yang tidak dikenal telah datang menemui Ki Umbul Telu. Silahkan duduk Ki Sanak, Ki Umbul Telu mempersilahkan. Tetapi kedua orang itu menolak. Seorang di antara mereka berkata, aku hanya datang untuk menyampaikan pesan. Siapkan upacara penyerahan pimpinan perguruan ini. Semua penghuni padepokan ini harus hadir. Ki Umbul Telu menarik nafas panjang. Katanya, Ki Sanak. Kembalilah kepada orang yang mengutus Ki Sanak datang kepada pokan ini. Biarlah orang itu sendiri datang. Dengan demikian maka kami akan dapat berbicara dengan baik-baik. Tidak ada pembicaraan apa-apa. Hanya ada dua pilihan. Menyerahkan kepemimpinan padepokan ini atau padepokan ini akan dihancur leburkan. Ki Sanak. Sudah tentu bahwa kami tidak akan dapat menyerahkan padepokan ini untuk menjadi sarang perampok dan penyamun. Siapakah yang mengatakan bahwa padepokan ini akan menjadi sarang perampok dan penyamun? Jika aku menyerahkan kepemimpinan padepokan ini kepada orang yang memerintahkanmu kemari, itu berarti bahwa aku menyerahkan padepokan ini kepada kekuasaan segerombolan perampok dan penyamun. Bahkan murid-murid dari perguruan ini pun akan dipaksa menjadi perampok dan penyamun pula. Kau mempunyai waktu semalam untuk memikirkannya, Ki Umbul Telu. Jikakah sependapat untuk menyerahkan kepemimpinan padepokan ini, kau harus mengibarkan kelebek berwarna putih di gerbang padepokan yang sudah kau rusak bentuknya ini. Ki Sanak. Kami tidak akan berubah pendirian. Kami tidak akan menyerahkan kepemimpinan padepokan ini kepada siapapun juga. Kau harus menyerahkannya kepada yang berhak. Kepada yang memiliki pertanda kepemimpinan dari padepokan ini. Tidak. Kami pun harus menilai care yang dipergunakannya untuk memiliki pertanda kepemimpinan itu. Terserah kepada Ki Umbul Telu. Jika kau keras kepala, maka isi padepokan ini akan ditumpas sampai habis. Kemudian yang akan tinggal di padepokan ini adalah penghuni-penghuni baru. Kami akan mempertahankannya sampai orang yang terakhir. Iblis kau Umbul Telu. Ternyata kau adalah pembunuh yang tidak ada duanya. Kau bunuh orang-orangmu dengan tanpa belas kasihan. Fitnah yang kau lontarkan lewat mulutmu yang buruk itu tidak akan menggetarkan jantung kami. Sekarang pergilah. Katakan kepada murid-murid perguruan awang-awang yang telah berhianat itu. Kami menunggu. Kami siap menghukum mereka karena penghianatan mereka itu. Kau akan ditelan oleh kesombonganmu sendiri. Ternyata kau adalah seorang yang sangat picik, yang tidak tahu seberapa besar kekuatan kami. Yang besar sebenarnya bukannya kekuatan kalian. Tetapi mungkin jumlah kalian. Perampok dan penyambun selalu mengandalkan kepada kekuatan dan keberanian. Tetapi tidak dilandasi dengan ilmu kanuragan yang mapan. Persetan, geram yang seorang lagi. Lalu katanya kepada kawannya, marilah kita tinggalkan tempat ini. Esok pagi-pagi sekali, jika tidak ada kelebek berwarna putih di Gebang, bukit ini akan menjadi neraka. Kami siap menunggu kedatangan kalian. Jika bukit ini menjadi neraka, maka kalianlah yang akan terbakar di neraka ini. Kedua orang itu pun segera meninggalkan Ki Umbul Telu. Namun seorang di antaranya masih sempat mengancam, jika kau melawan Ki Umbul Telu, kepalamu akan dipenggal dan ditanjir di pintu gerbang sebagai peringatan agar tidak seorang pun dari murid-murid perguruan ini yang berani. Menentang pemimpinnya yang memang berhak memegang pimpinan di perguruan ini. Sudahlah kisana. Kau tidak tahu menahu tentang tatanan dan pau geran di perguruan ini. Pergilah. Dan katakan sebagaimana aku katakan. Besok kami seperguruan ini akan menyambut kedatangan kalian dengan hangat. Kedua orang itu tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya pun segera pergi meninggalkan pada pokan itu. Malam yang kemudian turun adalah malam yang tegang bagi pada pokan di bukit kecil itu. Semua anak-anak telah diungsikan di bangunan utama perguruan awang-awang yang telah berubah bentuknya. Sebagian dari murid-murid yang masih terhitung muda akan menjaga mereka. Selebihnya, meskipun mereka masih semua kas tawa, namun mereka sudah pantas dilepas langsung menghadapi lawan. Mereka telah memiliki bekal yang cukup, karena mereka sudah terhitung cukup lama berada di pada pokan itu. Dalam pada itu, setiap orang di pada pokan itu pun telah mempersiapkan diri. Laki-laki dan perempuan. Bahkan ada di antara perempuan yang memiliki kemampuan melampaui suaminya dalam melahkan huragan. Kesiagaan setiap perempuan di pada pokan itulah yang terlepas dan perhitungan murid-murid perguruan awang-awang yang telah memberontak itu. Mereka tahu bahwa di perguruan itu ada beberapa orang murid perempuan. Tetapi mereka tidak tahu, bahwa perempuan yang kemudian menikah dengan murid perguruan itu dan kemudian berada di pada pokan, juga telah ditempa untuk menjadi bagian dari murid-murid perguruan awang-awang. Sementara itu tiga orang yang dianggap tertua di samping Ki Umbul Telu, telah mengatur pertahanan dengan sebaik-baiknya. Mereka pun telah mempersiapkan diri untuk melawan. Saudara-saudara seperguruan mereka yang telah memberontak dan membunuh guru mereka. Kesempatan untuk menghukum mereka, berkata Ki Kemuda, seorang di antara ketiga orang itu. Ya, kita tidak akan melepaskan mereka, sahut Ki Lampita. Ki Ganjur, yang termuda di antara ketiga orang tua itu menyahut, kita buktikan bahwa perguruan ini masih kokoh. Tetapi siapakah di antara saudara-saudara kita yang memberontak itu yang membawa keriskiai wasis? Tidak jelas. Tetapi menurut pendapatku tentu Ki Dandang Ireng. Wataknya yang paling ganas serta umurnya yang barangkali tertua di antara mereka yang telah membunuh guru, sahut Ki Umbul Telu. Ya, tentu Dandang Ireng. Serahkan ia padaku. Aku berharap untuk dapat menangkapnya. Kita akan bekerja keras. Kita tidak tahu berapa banyak jumlah mereka. Tetapi jumlah kita pun berlipat. Setiap orang yang telah menikah telah menjadi dua. Ki Umbul Telu mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berkata, bagaimana pendapat kalian tentang gelagah putih dan istrinya? Aku sudah berusaha memperingatkannya agar ia meninggalkan pada pokan ini. Tetapi mereka berkeras untuk tetap tinggal. Ki Kumudalah yang kemudian bertanya, Kakang Umbul Telu. Aku tidak banyak berbicara dengan kedua orang suami istri itu. Tetapi apakah mereka bukan merupakan bagian dari gerombolan yang akan menyerang kita esok pagi? Aku yakin bahwa mereka bukan bagian dari gerombolan itu. Aku mempercayai keterangan mereka bahwa mereka adalah pengembara. Agaknya mereka mengemban tugas. Tertentu yang tidak dikatakan. Tetapi keduanya bukan bagian dari mereka yang ingin menimbulkan kerusakan. Aku menduga bahwa mereka mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, sehingga mereka berani tetap tinggal di sini sampai esok pagi, desis kilam pita. Ia akan mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri. Jika terjadi sesuatu atas mereka, mereka tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Apakah mereka akan berpihak dan membantu kita? Bertanya Ki Ganjur. Menurut pengakuan mereka, mereka akan membantu kita sejauh dapat mereka lakukan, jawab Ki Umbul Telu. Jika benar-benar bantuannya ada artinya, kita tentu mengucapkan terima kasih kepada mereka. Sebaiknya aku akan menemui mereka sekali lagi untuk mengabarkan perkembangan terakhir dari kemungkinan kedatangan gerombolan itu. Baiklah, Kakang, sahut Ki Kemuda, biarlah semuanya menjadi jelas. Sementara itu jika mereak menjadi ragu, biarlah mereka meninggalkan pada pokan ini selagi masih ada kesempatan. Tetapi ketika Ki Umbul Telu menemui gelagah putih dan raraulan sekali lagi, mereka tetap pada keputusan mereka untuk tetap tinggal. Malam itu, ketika semua orang mempersiapkan diri untuk menghadapi lawan esok pagi, maka gelagah putih dan raraulan di dalam biliknya sibuk mencari care untuk membawa kitabnya. Akhirnya kitab itu dibungkusnya dengan kain yang dibelinya di pasar. Kemudian kitab itu diikatkan di perut gelagah putih, di atas ikat pinggangnya agar tetap dapat melepaskan ikat pinggangnya dalam keadaan yang mendesak. Nah, bukanlah kitab kecil itu tidak mengganggu mu Kakang. Sementara petinya kita sembunyikan di kolong ammen ini. Besok kita akan memasukkannya lagi, kemana akan kita sembunyikan peti ini? Kau justru lebih memikirkan petinya daripada kitabnya, desis gelagah putih. Tentu tidak. Bukankah kitabnya sudah Kakang amankan di perut Kakang itu? Kalau aku mandi, raraulan mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian menjawab, Jika kau mandi, aku yang membawanya. Bukankah tidak akan terlalu lama? Gelagah putih tersenyum. Lalu katanya, sekarang kita tidur, bergantian. Kau tidur dahulu, kemudian aku berjaga-jaga. Ah, Kakang, raraulam pun kemudian tertawa-tertahan. Di dini hari, keduanya telah mempersiapkan diri sebaik. Baiknya. Mereka pun bergantian pergi ke Pakhiwan. Ketika kemudian mereka naik ke peringgitan bangunan utama di Padepokan itu, Ki Umbul Telu telah bersiap pula bersama dengan ketiga orang saudaranya yang hampir sebaya itu pun mempersilahkannya. Kita akan makan pagi seadanya. Mungkin kita tidak akan sempat makan di siang hari dan bahkan di sore hari. Atau kita tidak akan pernah memerlukan makan lagi, berkata Ki Kumuda. Gelagah putih dan raraulam saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun kemudian menyertai orang-orang tertua di Padepokan itu untuk makan pagi. Semua orang di Padepokan ini juga makan sekarang ini, berkata Ki Umbul Telu ketika ia melihat gelagah putih dan rara. Mulan agak ragu, bahkan anak-anak yang mengungsi di bangunan utama ini. Setelah makan pagi, maka Ki Umbul Telu dan ketiga orang saudara seperguruannya itu pun berkata, kita akan bersiap-siap. Kita akan berada di gerbang Padepokan ini. Apakah kami diijankan ikut bersama Ki Umbul Telu silahkan nungger. Tetapi aku ingin memperingatkan angger. Sekali lagi, jika angger ingin meninggalkan Padepokan ini. Masih ada waktu. Angger kami persilahkan meninggalkan Padepokan ini lewat jalan utara. Tidak Ki Umbul Telu. Aku akan tetap berada di sini. Jika aku keluar dari Padepokan ini, mungkin sekali aku akan bertemu dengan mereka, justru pada saat kami hanya berdua. Di sini kami mempunyai banyak kawan yang akan dapat saling membantu. Jika itu sudah menjadi ketetapan hati angger berdua, baiklah. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan angger membantu kami. Bantuan yang tidak ada artinya, Ki Umbul Telu. Tetapi niat angger membantu kami, mempunyai arti yang besar sekali. Gelagah putih menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Demikianlah, maka orang-orang yang dituakan di Padepokan itu pun kemudian telah pergi ke pintu gerbang Padepokan diikuti oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan. Termasuk di antara mereka adalah gelagah putih dan raraulan. Sedangkan beberapa orang yang lain, juga laki-laki dan perempuan, bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan penyusupan. Bahkan setiap gerbang butulan pun telah diawasi pula dengan ketat. Dalam pada itu, langit pun menjadi semakin terang. Cahaya fajar pun mulai merabah langit. Burung-burung liar berkicau dengan riangnya menyambut hari baru yang akan datang tanpa mengerti apa yang mungkin akan terjadi di Padepokan itu. Dalam pada itu, segerombolan orang tengah berjalan menuju ke bukit kecil itu. Mereka pun kemudian berhenti beberapa puluh patok dari bukit itu. Sebenarnya lah bahwa yang memimpin segerombolan orang itu adalah Ki dan Dangireng. Mereka bersama beberapa orang saudara seperguruannya yang telah memberontak dan membunuh guru mereka disertai oleh beberapa kelompok perampok dan penyamun. Mereka berharap dapat merebut bukit itu dan mempergunakannya sebagai sarang yang mapan. Tidak sekedar di pinggir hutan atau di padang perlu. Ketika langit menjadi semakin terang, dua orang di antara mereka pun mencoba untuk melihat apakah ada kelebek putih di pintu gerbang pada pokan itu. Namun kedua orang itu tidak melihatnya. Kedua orang itu bahkan tidak melihat apa-apa dalam keremangan fajar. Jadi tidak ada kelebek putih itu bertanya Ki dan Dangireng. Tidak, Kilurah. Umbul telu agaknya sudah jemuh hidup. Ia ingin membunuh dirinya. Tetapi agaknya ia sudah menjadi gila. Ia tidak mau mati sendiri. Ia ingin membawa semua penghuni pada pokan itu untuk mati bersamanya. Kita akan membersihkan mereka. Kita akan membersihkan bukit itu dari kedurhakaan mereka yang tidak mau patuh kepada pemimpinnya. Semua orang yang ada di bukit itu akan mati. Bahkan anak-anak sekalipun. Kita akan mengisi. Pada pokan itu dengan orang-orang baru yang mengerti tatanan dan paugeran, berkata seorang yang lain. Seorang pemimpin gerombolan perampok dan penyamun berkata, persetan dengan tatanan dan paugeran. Kami akan tinggal di bukit itu dengan tatanan dan paugeran kami sendiri. Itu tidak mungkin. Jika kita tinggal bersama, kita harus mempunyai tatanan. Sedangkan bukit kecil itu adalah milik kami yang sah. Aku mempunyai pertanda kepemimpinan di padepokan itu. Aku tidak berada di bawah pengaruh pertanda kepemimpinanmu itu. Tetapi di bukit itu, pertanda ini akan berlaku. Pemimpin gerombolan itu memandang Ki Dandang Ireng dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun bergumam, baiklah kita akan membicarakannya kelak. Ki Dandang Ireng pun tidak menjawab. Ia memerlukan gerombolan perampok itu untuk menghabisi murid-murid perguruan awang-awang yang masih ada di padepokan yang sudah berubah bentuknya itu. Bahkan dengan garangnya Ki Dandang Ireng itu pun berkata, Aku akan pergi ke pintu gerbang. Hati-hati lurah, desis beberapa orang hampir berbareng. Ki Dandang Ireng pun kemudian mengajak dua orang saudara seperguruannya yang bersama-sama telah memberontak untuk pergi ke pintu gerbang. Ia yakin, bahwa Ki Umbul Telu tentu berada di pintu gerbang itu. Sebenarnya lah, ketika Ki Dandang Ireng dengan kedua saudara seperguruannya sampai di depan pintu gerbang, maka Ki Umbul Telu, Kumuda, Lampita dan Ganjur pun telah keluar pula dari pintu gerbang, menyongsong kedatangan Ki Dandang Ireng dan kedua saudara seperguruannya. Selamat pagi, Adi Dandang Ireng, Sapa Ki Umbul Telu. Wajah Ki Dandang Ireng menegang. Namun kemudian ia pun menjawab pula, Selamat pagi Umbul Telu. Kami sudah menunggu kedatangan kalian sejak dini, persetan kau Umbul Telu. Aku datang untuk menagih. Kesediaanmu menyerah kepada kami. Kesediaan menyerah? Apakah aku pernah menyatakan bersedia menyerah? Kau akan memasang kelebek berwarna putih di pintu gerbang itu. Siapa yang mengatakannya? Ketika kedua orangku datang menemuimu, bukankah kau berjanji kepada mereka untuk memasang kelebek berwarna putih? Jika kau tidak mempunyai kain berwarna putih, maka biarlah orang-orangku memberimu selembar kain putih. Ki Umbul Telu tertawa. Katanya, kau memang seorang yang cerdik. Kau mencoba memengaruhi orang lain dengan caramu itu. Tetapi, bukankah kau memang akan menyerah Umbul Telu? Kau tidak mempunyai kesempatan lagi. Apapun yang akan kau lakukan bersama orang-orang yang telah menjilat di telapak kakimu tidak akan berarti apa-apa. Kau tahu bahwa kau tinggal berempat saja. Apa artinya empat orang bagi gerombolan kami yang besar dan kuat? Kau kira kami hanya berempat pada pokan ini mungkin tinggal banyak orang. Selain kami berempat, masih ada mungguh perat telah, masih ada kastawa, masih ada patrawira dan masih banyak lagi saudara-saudara seperguruan kita yang tinggal di sini. Dandang ireng itu tertawa keras-keras. Katanya, sebut seratus nama yang tidak ada artinya apa-apa itu. Mereka bagi kami tidak lebih dari debu yang jika ditiup akan berterbangan tanpa dapat ditolong lagi. Mereka akan segera disinkirkan dari lingkungan ini. Yang harus kami perhitungkan di pada pokan ini hanyalah kalian berempat. Kalian berempat pun tentu tidak akan banyak berarti lagi. Di tahun-tahun terakhir, ilmuku meningkat dengan pesat sekali. Kalian akan terkejut. Namun selanjutnya kalian hanya akan dapat menyesali kesombongan kalian. Dandang ireng, berkata umbul telu, mumpung masih belum terlanjur. Menyerahlah. Kami akan berusaha untuk membuat pertimbangan yang seadil-adilnya atas kejahatan yang pernah kalian lakukan. Membunuh guru dan merampok keris pertanda kepemimpinan di pada pokan ini. Diam kau umbul telu. Kau kira kau ini siapa, sehingga kau merasa berhak mengadili kami. Kamilah yang akan mengadili kalian, karena kalian menentang pemimpin kalian yang memiliki pertanda kepemimpinan di pada pokan ini. Pertanda kepemimpinan yang didapatkan dengan jalan yang tidak sah, merampok dan membunuh, tidak akan mempunyai arti apa-apa lagi. Persetan kau. Lihat, langit sudah menjadi semakin terang. Waktu umbul tinggal sedikit. Menyerah, atau aku hancurkan pada pokanmu ini. Ki umbul telu tidak menjawab. Tetapi ia justru mengancam. Menyerahlah agar hukumanmu menjadi lebih ringan. Jika kalian tidak menyerah, maka kalian akan dihukum mati di pada pokan ini, dihadapan para cantrik dan mentrik yang masih tetap utuh di pada pokan ini. Gila! Kau sudah gila umbul telu. Gila karena mimpi burukmu itu. Bukan aku yang telah gila. Dandang ireng. Tetapi kau dan saudara-saudaramu yang karena ketamakannya, maka hatinya telah menjadi buta. Kalian tidak tahu kebaikan yang telah dituangkan oleh guru kepada kalian. Kalian tidak ingat lagi, betapa guru membimbing kalian dalam berbagai macam ilmu dan kauruh. Yang nampak pada kalian hanyalah harta benda kedua niawian. Cukup. Nikmatilah kesombonganmu kali ini. Sebentar lagi aku datang untuk menjadikan pada pokan ini karang abang. Kalian akan ditumpas sampai ke cindil abang. Kami sudah siap, dandang ireng. Dandang ireng menggeretakan giginya. Kemarahannya seakan-akan telah meruntuhkan jantung di dadanya. Bersama saudara-saudara seperguruannya yang menyertainya, dandang ireng itu pun segera meninggalkan pintu gerbang itu. Demikian di dandang ireng meninggalkan pintu gerbang, maka dua orang cantrik dari perguruan awang-awang yang sudah berubah bentuknya itu datang menghadap Ki Umbul Telu. Ada apa bertanya Ki Umbul Telu? Jumlah mereka memang banyak sekali, Kakang. Mereka berkumpul di padang perdu di bawah bukit kecil ini. Jumlah orang hanyalah salah satu unsur untuk menentukan kemenangan. Masih ada unsur-unsur lain yang harus diperhitungkan. Kemampuan mereka secara pribadi. Kecekatan kerjasama yang satu dengan yang lain. Tekat dan keyakinan akan kebenaran langkah yang sedang diambil. Sedangkan yang akan menentukan kemudian adalah justru kekuasaan di luar kekuasaan kita. Namun kita harus berusaha sejauh dapat kita lakukan. Ya, Kakang. Apakah ada tanda-tanda bahwa mereka akan mengepung bukit ini dan menyerang dari berbagai arah? Ketika aku melihat mereka, mereka masih berada di padang perdu itu. Agaknya mereka akan menyerang dari jalur jalan ini. Agaknya mereka akan memusatkan kekuatan mereka untuk menyerang satu bidang sasaran. Pintu gerbang ini. Ya, Kakang. Baiklah. Siapkan kawan-kawanmu di luar padepuakan. Kalian akan memecahkan pemusatan perhatian gerombolan perampok dan penyamun itu pada sasaran utamanya. Kita yakin bahwa para perampok dan penyamun itu tidak memiliki bekal yang lengkap. Mereka hanya mengandalkan kekuatan dan keberanian. Tetapi mereka tidak banyak mempergunakan akal mereka. Ya, Kakang. Nah, kita mengenal lingkungan ini lebih baik dari mereka. Kita dapat memanfaatkan onggokan-onggokan batu padas, pepohonan raksasa, tanggul-tanggul parit, dan berbagai macam lekuk-liku bukit kecil ini. Baik, Kakang. Tetapi hati-hatilah. Jangan mulai menyerang mereka dari samping atau dari belakang, sebelum sebagian dari mereka memasuki pintu gerbang. Apakah pintu gerbang ini tidak akan dipertahankan tidak? Biarlah sebagian mereka masuk. Kemudian saatnya. Kalian mulai menyerang. Jika kalian menyerang terlalu cepat, maka kalian akan menarik seluruh perhatian mereka, sehingga kalian akan mengalami kesulitan. Baik, Kakang. Kami akan menghubungi kawan-kawan kami yang ada di luar. Ketika kedua orang anak muda itu pergi, Ki Umbul telu sempat bergumam, jika kita menjadi cemas terhadap jumlah mereka yang terlalu banyak, bukan karena kita cemas membayangkan kekalahan yang akan kita alami. Tetapi kita pantas menjadi cemas, bahwa dengan demikian, korban akan semakin banyak berjatuhan. Kita sengaja atau tidak sengaja, akan membunuh lebih banyak lagi. Meskipun demikian, membunuh bukanlah tujuan kita. Jika hal itu terjadi, semata metu karena kita ingin mempertahankan keberadaan kita di padepokan ini. Selain mempertahankan keberadaan kita sendiri Kakang, sahut kemuda, kita telah ikut serta mengurangi tumbuh dan berkembangnya kejahatan di lingkungan ini. Kita tahu bahwa perampok dan penyamun itu semakin lama menjadi semakin banyak, seolah-olah lingkungan ini justru merupakan lingkungan yang subur bagi pertumbuhan mereka. Tanpa hambatan, maka pada akhirnya kekuasaan mereka memang akan meliputi padepokan pula, berkata Lampita. Ya, Kakang, Ganjur pun berkata pula, yang kita lakukan ini tentu akan mempunyai pengaruh yang lebih luas dari sekedar mempertahankan sebuah padepokan. Para demang di sekitar tempat ini semoga mendengar apa yang terjadi di padepokan ini, sehingga mereka pun akan bangkit dan berbuat sebagaimana kita lakukan. Mungkin mereka tidak mempunyai sandaran kekuatan yang memadai. Tetapi jika mereka bersedia bekerja sama dengan kita, maka kita akan dapat membantu memberikan latihan-latihan kepada anak-anak muda kademangan-kademangan itu. Jumlah mereka tentu lebih banyak dari jumlah kita di padepokan ini. Jika beberapa kademangan bangkit bersama, maka jumlah mereka tentu lebih banyak dari jumlah para perampok dan penyamun itu. Ki Umbul Teluk pun mengangguk-angguk. Katanya kemudian, bersiaplah. Sebentar lagi dendang ireng dan orang-orangnya tentu akan naik. Keempat orang itu pun kemudian masuk kembali ke dalam regol padepokan. Mereka akan membangun pertahanan yang sebenarnya justru di dalam lingkungan padepokan. Namun dalam pada itu, mereka telah menaruh sebagian dari kekuatan mereka di luar padepokan. Gelagah putih dan raraulan yang mengetahui bentuk pertahanan Ki Umbul Teluk itu pun berkata, Apakah kami berdua diperkenankan bergabung dengan para cantrik yang ada di luar padepokan ini? Karena mereka berdua tidak mempunyai ikatan tertentu dengan padepokan awang-awang yang sudah berubah bentuknya itu, maka Ki Umbul Teluk tidak ingin terlalu banyak mengatur mereka. Dengan kepercayaan yang diakininya, bahwa keduanya tidak akan berpihak kepada payah perampok, maka Ki Umbul Teluk tidak merasa berkeberatan, silahkan nger. Biarlah seorang cantrik mengantar anggar berdua menghubungi mereka yang bertugas di luar. Sambil mengangguk hormat gelagah putih pun berkata, Terima kasih Ki Umbul Teluk. Bersama raraulan, maka gelagah putih telah diantar oleh seorang cantrik untuk menemui para murid perguruan awang-awang yang akan bertempur di luar pintu gerbang padepokan. Mereka berada di tebing-tebing, bongkah-bongkah batu padas dan di antara pepohonan raksasa yang-yang tumbuh di sekitar padepokan di kaki bukit kecil itu. Kakang, bertanya Lampita sepeninggal gelagah putih dan raraulan, apakah keduanya benar-benar dapat dipercaya? Aku percaya kepada mereka. Tetapi seandainya mereka adalah bagian dari para perampok dan penyamun itu, biarlah mereka bergabung dengan kawan-kawannya di luar pintu gerbang. Lampita menarik nafas panjang. Ada sepercik kebimbangan yang mencuat di hatinya. Dalam pada itu, dari pintu gerbang yang terbuka, yang terletak di kaki bukit kecil itu, Ki Umbul Telu dan saudara-saudara seperguruannya mulai melihat gerombolan perampok dan penyamun yang dipimpin oleh dendang ireng sedang merayap naik kaki bukit. Namun kemudian hilang dibayangkan pepohonan di kaki bukit itu. Ki Umbul Telu pun segera memberikan perintah kepada murid-murid dari perguruan awang-awang yang telah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan mereka. Kita tidak akan mempertahankan pintu gerbang. Tetapi kita harus memancing agar mereka memasuki pintu gerbang itu. Pintu gerbang pada pokan itu pun segera ditutup. Beberapa orang telah siap di atas panggungan di sebelah menyebelah pintu gerbang dengan busur dan anak panah siap di tangan mereka. Perlawanan dari panggungan itu akan mendorong niat dendang ireng dan orang-orangnya untuk segera memecahkan pintu gerbang yang diselarak dengan kokoh. Namun sebenarnya lah bahwa Ki Umbul Telu tidak ingin mempertahankan pintu gerbang itu. Beberapa saat kemudian, maka dendang ireng dan orang-orangnya menjadi semakin dekat dengan pintu gerbang pada pokan. Ternyata jumlah mereka memang terlalu banyak bagi murid-murid pada pokan awang-awang. Tetapi murid-murid dari pada pokan awang-awang itu sama sekali tidak menjadi gentar. Jika seorang di antara mereka yang berada di panggungan memberikan laporan tentang jumlah lawan yang datang, bukan karena ia menjadi ngeri. Tetapi semata metu ingin agar saudara-saudaranya benar-benar mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Namun laporan Im telah mendorong Ki Umbul Telu bersama ketiga orang saudaranya yang sebaya untuk naik ke panggungan pula. Sebenarnya lah bahwa dada mereka pun berdesir ketika mereka melihat gerombolan perampok yang datang menyerang pada pokannya. Namun keempat orang itu dengan penuh keyakinan, percaya bahwa saudara-saudara seperguruannya akan dapat mengatasi mereka. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit, tetap dengan memanfaatkan medan, mereka berharap akan dapat membuat lawan mereka kebingungan sehingga perhatian mereka terpecah belah. Berikan busur dan sejumlah anak panah, berkata Ki Umbul Telu. Ternyata Ki Kemuda, Ki Lampita dan Ki Ganjur juga melakukan hal yang sama. Mereka akan berada di panggungan itu untuk mengurangi jumlah lawan dengan busur dan anak panah. Dalam pada itu, beberapa puluh langkah dari pintu gebang, dandang ireng menghentikan pasukannya. Bersama dua orang saudara seperguruannya dandang ireng maju beberapa langkah sambil berteriak, ini adalah kesempatanmu yang terakhir rumbul telu. Jika kau bersedia menyerah, maka kau akan mendapat tempat yang baik di antara kami. Ki Umbul Telu sama sekali tidak menjawab. Bahkan ia tidak segera menampakkan dirinya di atas panggungan. Umbul Telu, teriaki dan dandang ireng, kau dengar suaraku ini. Jika kau tidak mempergunakan kesempatan terakhir yang aku berikan ini maka aku benar-benar akan menghancurkan pada pokan ini. Aku akan membangun di atasnya pada pokan yang baru, sesuai sebagaimana pada pokan ini sebelumnya. Sebelum kau rusak dengan tatananmu yang menyalahi kemauan guru. Ki Umbul Telu tidak menjawab. Ia yakin bahwa saudara-saudara seperguruannya tidak akan terpengaruh oleh kata-kata dandang ireng itu, karena setiap orang tahu bahwa dandang ireng bersama beberapa orang saudara. Seperguruannya yang tamak telah membunuh guru mereka dengan care yang amat sangat licik. Justru pada saat Ki Umbul Telu, Ki Kumuda dan Ki Ganjur tidak ada di pada pokan. Baik, baik. Umbul Telu. Araknya kau telah bersiap untuk mati. Tetapi begitu kelamnya hatimu, sehingga untuk mati kau telah berniat membawa semua murid dari perguruan kita. Ki Umbul Telu masih tetap berdiam diri. Tetapi tangannya telah menjadi gemetar. Rasa-rasanya ia ingin menarik tali busur dan melepaskan anak panahnya. Karena teriakan-teriakannya tidak dapat jawaban, maka dandang ireng itu pun segera meneriakan aba-aba untuk menyerang. Pecahkan pintu gerbang itu. Kita akan memasuki padepokan dan menghancurkan segala isinya serta membunuh setiap orang yang ada di dalam padepokan itu. Perintah itu tidak perlu diulang. Pasukannya pun segera bergerak maju memanjat tanah miring di kaki bukit. Sebagian langsung menuju ke pintu gerbang padepokan itu. Mereka telah mempersiapkan beberapa macam alat untuk memecahkan pintu gerbang yang menurut dugaan mereka akan dipertahankan dengan mengerahkan segenap kemampuan dari isi padepokan itu. Namun demikian mereka mendekati pintu gerbang, maka anak panah pun segera menghambur dari kedua panggungan di sebelah menyebelah gerbang padepokan. Bahkan ki umbul telu, ki kemuda, ki lampita dan ki ganjur ada di panggungan itu pula. Bidikan para murid perguruan awang-awang itu ternyata jarang sekali meleset. Beberapa orang pun segera terkapar jatuh. Sedangkan yang lain mampu menangkisnya dengan senjata yang ada di tangan mereka. Dalam pada itu, beberapa orang pun berusaha memanjat dinding padepokan yang memang tidak terlalu tinggi. Sementara beberapa orang dengan balok kayu yang besar berusaha memecahkan pintu gerbang. Ki umbul telu, ki kemuda, ki lampita dan ki ganjur tidak terlalu lama berada di panggungan. Namun keberadaan mereka di antara saudara-saudara seperguruan mereka yang lebih muda itu telah mengurangi jumlah lawan. Sementara itu beberapa orang yang lain masih tetap berada di panggungan dengan busur dan anak panah. Bahkan ada beberapa orang yang melontarkan leming berujung tajam. Dalam pada itu, pintu gerbang yang memang sengaja tidak dipertahankan dengan segenap kemampuan itu pun akhirnya pecah. Demikian pintu gerbang itu pecah, maka orang-orang yang menyerang padepokan itu pun segera berserahkan memasuki padepokan yang telah berubah bentuknya itu. Padepokan yang bentuknya mirip sebuah padukuhan. Namun isi padukuhan itu adalah orang-orang yang berilmu dan terikat oleh satu perguruan. Namun, demikian mereka memasuki padepokan bagaikan arus air di bendungan yang pecah, maka para penghuni padepokan itu pun telah siap menyambut mereka. Anak panah dan leming pun segera menghambur dari balik pepohonan, sehingga beberapa orang telah terjatuh terguling dengan anak panah atau leming tertancap di tubuh mereka. Tetapi yang lain masih juga mampu menangkis serangan-serangan itu dengan pedang, pembak, kapak atau jenis-jenis senjata mereka yang lain. Beberapa saat kemudian telah mengumandang teriakan-teriakan yang keras melintasi tebing dan lurah di bukit kecil itu. Teriakan-teriakan kemarahan berbaur dengan rintih kesakitan. Dalam pada itu, di antara para penghuni padepokan itu pun telah mulai meletakkan busur dan anak panah mereka ketika para pengikut dendang ireng telah berlari-lari memasuki padepokan itu semakin dalam, dan menggantinya dengan pedang. Meskipun demikian, masih ada satu-dua orang yang dengan hati-hati merunduk dan melepaskan anak panah dengan tiba-tiba dari arah yang tidak diketahui. Dengan demikian maka pemanah-pemanah gelap itu merupakan hambatan yang semula tidak diperhitungkan oleh dendang ireng. Namun untuk menghadapi lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak, maka murid-murid padepokan itu harus melawan mereka dengan mempergunakan otak mereka. Tidak semata metu mengandalkan kemampuan dan kekuatan tenaga saja. Demikianlah, maka arna pertempuran itu pun segera menebar. Gerombolan perampok yang telah bekerjasama dengan dadang ireng itu masih saja mengalir memasuki padepokan. Pada saat itulah gelagah putih yang berada di antara para murid perguruan awang-awang yang berada di luar dinding padepokan berdesis, sekarang. Kita harus menarik perhatian mereka, agar mereka yang memasuki padepokan tidak terlalu banyak. Tetapi jumlah mereka masih banyak sekali, sahut seorang cantrik yang berada di sebelahnya. Tetapi yang telah memasuki padepokanmu sudah cukup banyak. Mereka akan menghadapi perlawanan yang kuat di dalam padepokan. Saudara-saudara kita lebih banyak yang berada di dalam dinding padepokan daripada yang berada di luar. Tetapi kita tidak dapat membiarkan mereka lebih banyak lagi memasuki gerbang. Cantrik itu memang agak ragu. Namun gelagah putih pun berkata, Baiklah, biarlah aku dan istriku mendahului kalian. Biarlah kalian menunggu untuk beberapa saat lagi. Aku akan berusaha mengurangi jumlah lawan kalian. Tetapi kalian hanya berdua. Jangan cemaskan kami. Kami akan berhati-hati. Kami akan memanfaatkan lekuk-lekuk batu padas, pepohonan dan apa saja yang ada di kaki bukit ini untuk melawan mereka sebagaimana pesan kiumbul telu. Cantrik itu tidak sempat mencegah. Gelagah putih pun kemudian berkata kepada rara wulan, Marilah, kita akan mendahului para cantrik. Marilah kakang. Jangan hadapi mereka langsung. Kita akan memanfaatkan kemampuan kita meringankan tubuh kita di antara pepohonan dan bebatuan. Rara wulan mengangguk. Keduanya pun segera bangkit berdiri dan beranjak dari tempat mereka berlindung. Para cantrik pun menjadi tegang ketika mereka melihat gelagah putih dan rara wulan mulai bergerak. Namun mereka segera tercengang ketika mereka melihat keduanya itu bagaikan terbang di antara pepohonan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berlari kencang sekali, sahut yang lain. Apakah keduanya bukan manusia? Tetapi kakinya tetap menyentuh tanah. Yang lain lagi berkata, tidak ada hantu berkeliaran di siang hari. Demikian matahari terbit, mereka pun akan segera lenyap meninggalkan lapisan dunia ini dan kembali ke dunianya. Sinar matahari akan dapat membakar tubuhnya. Jika demikian, di dunia mereka, mereka tidak pernah melihat sinar matahari. Mungkin sekali. Mungkin dunia mereka selalu berkabut atau terdapat lapisan-lapisan lain yang membayangi sinar matahari itu. Ah, entahlah. Tetapi kedua orang suami istri itu sudah hilang. Mereka sudah memasuki medan. Sebenarnya lah gelagah putih dan rara wulan telah mulai menyerang gerombolan perampok yang sedang berdesakan memasuki gerbang pada pokan yang tidak terlalu lebar itu. Ketika dua orang terlempar menimpa kawan-kawan mereka, para perampok itu pun terkejut. Mereka yang berada di lapisan belakang segera berpaling dan bahkan berbalik. Iblis kau. Siapakah kalian berdua yang tiba-tiba saja telah menyerang kami dari belakang? Kami murid perguruan awang-awang. Kenapa? Bukankah wajar jika kami berusaha mencegah kalian memasuki pada pokan kami? Jawab gelagah putih. Murid perguruan awang-awang, kenapa kau tidak berada di dalam dinding pada pokanmu? Beberapa orang di antara kami memang sengaja menunggu kalian di luar dinding pada pokan. Kami akan memecahkan perhatian kalian, sehingga kalian harus menghadapi kami dari depan dan dari belakang. Sementara itu kalian akan terjepit di pintu gerbang pada pokan. Para perampok itu tidak bertanya lebih banyak lagi. Beberapa orang di antara merekap pun segera menyerang. Mereka akan menyelesaikan keduanya dengan cepat, sementara yang lain tetap saja bergerak memasuki pada pokan. Namun keduanya memang telah mengguncang medan. Gelagah putih dan raraulan mampu bergerak dengan cepat sekali. Tangan dan kaki mereka menyambar-nyambar dengan tangkasnya. Beberapa orang segera terlempar. Gelagah putih bahkan telah mengangkat dan memutar seseorang di atas kepalanya. Ketika orang itu dilepaskan, maka tubuhnya terlempar menimpa beberapa orang kawannya yang berada dekat dengan pintu gerbang. Dengan demikian keberadaan gelagah putih dan raraulan itu benar-benar telah memecah perhatian para perampok yang masih berada di luar pintu gerbang. Dalam pada itu, ternyata para cantrik telah menjadi gelisah. Mereka membayangkan bahwa dua orang suami istri itu sedang bertempur dalam kesulitan menghadapi-menghadapi gerombolan perampok yang garang itu. Jangan biarkan mereka terjebak oleh keganasan para perampok, berkata seorang cantrik yang sudah memiliki tataran yang cukup tinggi. Sementara itu, beberapa orang cantrik yang bersembunyi di sisi lain, memang terkejut melihat medan terguncang. Mereka belum mendengar isyarat untuk menyerang. Tetapi di bagian belakang gerombolan perampok yang sedang berusaha memasuki pintu gerbang yang telah dipecahkan itu telah terjadi pertempuran. Balikan dari celah-celah pepohonan mereka melihat beberapa orang perampok telah terpelanting jatuh. Bahkan ada di antara mereka yang terbentur batang. Batang pepohonan yang besar yang menghutan di luar dinding padepokan. Apa yang terjadi sebenarnya bertanya seorang cantrik. Entahlah. Tetapi kita tunggu saja perintah, jawab yang lain. Sementara itu gelagah putih dan raraulan telah bertempur dengan garangnya. Keduanya berloncatan di antara ayunan senjata lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Bahkan sekelompok perampok berusaha untuk mengepung keduanya. Namun dengan tidak terlalu banyak mengalami kesulitan, gelagah putih dan raraulan telah memecahkan kepungan itu. Bahkan keduanya kadang-kadang telah berloncatan menjauhi medan. Mereka membiarkan beberapa orang memburu mereka. Namun gelagah putih dan raraulan itu pun seakan-akan dengan cepat telah menghilang. Tetapi selagi mereka kebingungan, gelagah putih dan raraulan itu telah menyerang mereka dengan tiba-tiba. Dalam pada itu, para cantrik yang mencemaskan keadaan kedua orang suami istri itu telah memutuskan untuk segera menyerang, sementara gerombolan perampok dan penyamun itu sebagian telah berada di dalam padepokan. Karena itu, maka cantrik yang mendapat tugas untuk memimpin saudara-saudara seperguruannya itu pun segera membunyikan isyarat untuk segera menyerang. Dengan demikian, maka para cantrik yang berada di luar padepokan, yang semula bersembunyi di balik pepohonan, di lekuk-lekuk bebatuan atau di belakang gerumbul perdu, segera berloncatan keluar dengan senjata di tangan. Sambil berteriak-teriak nyaring, mereka pun berlari-larian menyerbu para perampok dan penyamun yang masih berada di luar pintu gerbang. Para perampok dan penyamun itu pun terkejut pula. Keberadaan dua orang lelaki dan perempuan yang tiba-tiba saja menyerang mereka dengan gerak yang sangat cepat itu telah mengejutkan mereka. Tiba-tiba saja, kelompok-kelompok murid perguruan awang-awang telah menyerang mereka pula. Sebenarnya lah bahwa perhatian gerombolan perampok dan penyamun itu telah terpecah. Mereka yang masih di luar, tidak lagi bergerak memasuki pintu gerbang. Tetapi mereka harus menyiapkan diri untuk bertempur di luar dinding padepokan. Sementara itu, dua orang yang terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan masih saja bergerak dengan cepat sekali sehingga kakinya seakan-akan tidak menyentuh tanah. Keduanya berloncaran dengan ringannya. Bahkan sekali-sekali tubuh mereka melenting dan berputar di udara. Sentuhan-sentuhan serangan mereka sangat berbahaya bagi lawan-lawan mereka. Empat orang perampok yang garang bersama-sama berusaha menghadapi gelagah putih, sedang tiga orang yang lain menempatkan diri untuk melawan raraulan. Sedangkan yang lain menghambur untuk melawan para cantrik yang telah menyerang mereka. Tetapi para perampok yang bertempur melawan gelagah putih dan raraulan itu, seakan-akan tidak lagi mendapat tempat. Keduanya bergerak dengan kecepatan di luar jangkauan kecepatan mereka. Dalam waktu yang terhitung singkat, keempat orang yang bertempur melawan gelagah putih itu pun telah terlempar dari arena. Seorang yang mementur sebatang pohon, tidak segera dapat bangkit. Rasa-rasanya tulang-tulangnya telah berpatahan. Seorang lagi menjadi pingsan. Dua tulang iganya terasa telah retak oleh serangan kaki gelagah putih. Sedangkan kedua orang yang lain melihat dunianya bagaikan berputar. Ketika kepala mereka telah dibenturkan oleh kekuatan tangan gelagah putih yang tidak terlawan lagi. Sedangkan tiga orang yang bertempur melawan raraulam pun sudah tidak berdaya pula. Senjata-senjata mereka telah terlempar jatuh. Telapak tangan mereka rasa-rasanya bagaikan terkelupas. Dada mereka menjadi sesak, sedangkan mata mereka menjadi berkunang-kunang. Di sisi lain, para cantrik yang berada di padepokan pun telah menyerang mereka dengan garangnya, sehingga pertempuran pun menjadi semakin sengit. Di antara suara dentang senjata beradu terdengar rintihan kesakitan karena luka-luka di tubuh. Erangan perlahan yang tenggelam dalam teriakan-teriakan kemarahan. Dalam pada itu, di dalam padepokan pun telah terjadi pertempuran yang seru pula. Para penghuni padepokan di bukit itu segera menunjukkan kemampuan mereka yang semakin tinggi. Sementara itu, masih saja ada di antara mereka yang bersenjata busur dan anak panah, mengendap dan menyerang dari balik pepohonan. Beberapa orang di antara para perampok dan penyamun itu pun terkapar jatuh ketika anak panah menembus dada atau punggung mereka. Adalah di luar perhitungan mereka, bahwa bukan hanya laki-laki saja yang bertempur melawan gerombolan yang menyerang padepokan itu. Tetapi mereka seakan-akan bertempur sepasang-sepasang. Suami-isteri yang masing-masing memiliki ilmu yang tinggi. Apalagi sebagaimana pesan Ki Umbul Telu, penghuni padepokan itu telah memanfaatkan lingkungan mereka sebaik-baiknya. Mereka tidak saja bertempur berhadapan langsung. Namun ada pula di antara para cantrik yang menyerang dengan tiba-tiba. Namun kemudian menghilang di antara pepohonan dan bebatuan. Gila orang-orang padepokan ini, geram seorang pemimpin gerombolan perampok yang mengalami kesulitan menghadapi para penghuni padepokan itu. Ketika tiba-tiba saja kawan-kawan mereka yang masih berada di luar padepokan tidak lagi bergerak masuk, maka mereka yang sudah berada di dalam padepokan menjadi haran. Namun mereka pun segera mengetahui bahwa ternyata di luar pintu gerbang pun telah terjadi pertempuran. Dan dang ireng yang merasa bahwa perlawanan orang-orang yang tinggal di padepokan itu melampaui perhitungannya pun menjadi sangat marah. Sebagai seorang murid yang terhitung tua, maka ia pun merasa memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari para penghuni padepokan yang lain. Karena itu maka ia pun telah bertempur dengan mengerahkan kemampuannya. Tetapi dang ireng itu harus melihat kenyataan. Bahkan para penghuni padepokan yang ditinggalkannya itu, sudah meningkatkan ilmunya pula, sehingga mereka tidak lagi murid-murid pemula yang baru belajar dasar-dasar olahkan huragan. Namun langkah dang ireng pun terhenti ketika tiba-tiba saja Ki Umbul Telu telah berdiri di hadapannya. Kau datang untuk menyerahkan diri bertanya dang ireng. Kau bermimpi adi. Sebaiknya kau sajalah yang menyerah. Mungkin kami masih dapat mempertimbangkan pengampunan. Wajah dendang ireng menjadi merah. Dengan geram ia pun menjawab, apa yang kau andalkan Umbul Telu. Jumlah. Orang-orangmu tidak seberapa. Kemampuan mereka pun masih belum memadai dibanding dengan orang-orangku yang berpengalaman sangat luas dan terbiasa melihat darah memancar dari luka di tubuh lawannya. Karena itu, jika kau tidak menghentikan pertempuran, maka orang-orangmu akan habis sampai orang yang terakhir. Dandang ireng. Kau sekarang berada di medan pertempuran. Seharusnya kau tidak sempat bermimpi sebagaimana jika kau berada di pembaringan. Bangunlah dan lihat kenyataan yang kau hadapi. Kita sudah lama berkenalan. Kita sudah saling mengetahui betas kemampuan kita. Bagaimana mungkin kau dapat sesumbar seperti itu? Kau masih berdiri di masa beberapa tahun yang lampau. Kau lah yang seharusnya melihat kenyataan bahwa ilmuku sekarang sudah jauh meningkat. Kau tidak akan dapat lagi menjangkaunya. Mungkin dandang ireng. Mungkin ilmumu sudah meningkat. Tetapi dengan niat jahatmu, maka ada kekuatan lain yang akan menjadi sandaran bagi kami, penghuni padepokan ini. Kau tidak akan dapat mengalahkan kebenaran bahwa kau tidak berhak menyentuh padepokan ini, kecuali untuk mengadili dan menghukumu atas kejahatanmu. Ternyata kau sudah berputus asa. Kau mulai mencari sandaran di alam hayalmu. Seolah-olah ada kekuatan yang akan mendukungmu. Bukan di alam hayalku. Tetapi kau yakin bahwa kau akan dihancurkan sampai lumat, jika kau tidak segera menyadari bahwa kau telah menempuh jalan sesat. Dandang ireng tertawa. Katanya, kau ternyata benar-benar tidak yakin aku dan saudara-saudaraku berada di jalan yang benar. Keyakinan itu pula lah yang mendasari keyakinanku bahwa kami akan mendapat kekuatan untuk menghancurkanmu. Dandang ireng menggeram. Namun kemudian ia pun berkata, bersiaplah. Pandang langit dan bumi sepuas-puasnya untuk terakhir kalinya. Pandang pepohonan, jalan-jalan serta dinding-dinding halaman. Pandang pintu-pintu. Regol rumah yang dibangun di padepokan yang telah kau rusakan bentuknya ini. Semuanya akan segera kau tinggalkan. Keyumbul telu tidak menjawab lagi. Tetapi ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah, maka sejenak lagi keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Keduanya adalah saudara seperguruan yang termasuk dalam angkatan yang sebaya. Namun pada saat terakhir, setelah guru mereka tidak ada lagi, maka mereka mengembangkan ilmu mereka dengan kerok yang berbeda. Keyumbul telu mengembangkan ilmunya tidak hanya berdasarkan atas pengalaman saja, tetapi juga dengan pencaharian disanggar serta berdasarkan pengalamannya atas alam dan lingkungannya, sedangkan dandang ireng mengandalkan peningkatan kemampuannya dalam pengalaman petualangannya serta benturan kekerasan dengan aliran ilmu yang berbeda-beda. Bahkan dandang ireng telah tenggelam dalam sikap hidupnya di petualangannya, bahwa jika ia tidak ingin dibunuh, maka ia harus membunuh. Ketika kemudian dandang ireng itu berhadapan dengan umbul telu maka ia pun bersikap demikian pula. Jika ia tidak membunuh, maka ia akan dibunuh. Karena itu, maka dandang ireng pun kemudian telah mengembangkan pertempuran itu menjadi pertarungan antara hidup dan mati. Keyumbul telu melasakan tekanan serta kekerasan sikap dandang ireng. Tetapi Keyumbul telu tidak terkejut. Ia sudah memperhitungkan bahwa gaya pertarungan dandang ireng tentu telah berkembang ke arah itu. Namun justru karena itu, maka Keyumbul telu menyadari bahwa ia tidak harus hanyut dalam suasana yang keras dan kasar itu. Ia pun sadar bahwa justru karena sikap dandang ireng itu, ia harus mempergunakan otaknya sebaik-baiknya. Tidak sekedar tenaga, kekuatan dan kemampuan ilmunya. Demikianlah, maka sejenak kemudian, pertempuran di antara keduanya pun segera meningkat menjadi semakin sengit. Serangan-serangan dandang ireng pun datang bagaikan perhara yang mengamuk dengan dasyatnya. Tetapi Keyumbul telu tidak selalu membentur kekuatan dan kemampuan dandang ireng. Bahkan kadang-kadang Keyumbul telu sengaja menghanyutkan diri dalam ayunan serangan lawannya. Bahkan kemudian memergunakan tenaga dan kekuatan lawannya itu justru untuk menyerang. Dandang ireng bahkan kadang-kadang terkejut ketika ia gagal mengenai sasaran, namun tiba-tiba lawannya telah mendorongnya ke arah serangan dengan serangan di punggungnya sehingga dandang ireng harus berusaha untuk menguasai keseimbangannya, atau bahkan bergulir berputar beberapa kali. Baru kemudian melenting berdiri. Namun Keyumbul telu bergerak cepat sekali, sehingga kadang-kadang dandang ireng tidak sempat mengelakkan diri. Dengan demikian, maka kemarahan dandang ireng serasa semakin bertimbun di dadanya. Darahnya abaikan telah mendidih memanasi seluruh tubuhnya. Ditingkatkannya ilmunya semakin tinggi. Sehingga dengan demikian, maka dandang ireng itu pun bertempur semakin keras dan kasar. Namun Keyumbul telu tetap saja pada sikapnya ia tidak hanyut dan terseret oleh arus kekasaran dan kekerasan dandang ireng. Otak Keyumbul telu masih tetap bening menghadapi prahara yang kadang-kadang memang sempat mengancam pertahanannya. Di sisi lain, saudara-saudara seperguruan Keyumbul telu bertempur dengan garangnya pula. Kiku muda yang ada di antara beberapa orang saudara seperguruannya sempat pula bertemu dengan saudara seperguruannya yang pernah berhianat bersama dandang ireng. Kepada sepasang suami istri yang bertempur melawan orang itu, Kiku muda berkata, Minggirlah. Aku akan menghadapinya. Kakak seperguruanmu ini sebaya dengan aku. Suami istri itu pun segera melapaskannya. Bagi mereka berdua, kakak seperguruannya yang pernah berhianat itu memang terasa agak sulit untuk diatasi. Namun berdua mereka pun tidak pula dapat segera dikalahkan. Kenapa aku tidak bertempur bertiga dengan cantrik dan mentrik yang berguru hanya untuk mendapatkan jodoh itu? Lawan masih cukup banyak. Biarlah mereka mencari lawan yang lain. Justru karena kita sebaya, maka aku ingin menakar ilmuku dengan ilmumu. Mungkin aku agak terbelakang pada saat kita bersama-sama berguru. Tetapi mungkin kaulah yang terbelakang. Selain itu, adalah kewajibanku untuk menghukumu. Saudara seperguruan Kiku muda itu mengeram. Katanya, kau memang seorang penjilat sejak kau memasuki pada pokan ini. Jadi, apakah menurut pendapatmu, murid yang baik adalah murid yang kemudian membunuh gurnya? Persetan, bersiaplah. Aku juga akan membunuhmu. Kiku muda memang sudah bersiap. Karena itu, ketika saudara seperguruannya itu menyerangnya, maka ia pun dengan tangkasnya mengelak dan bahkan membalas menyerang. Seperti Ki umbul telu dan dandang ireng, maka perkembangan ilmu keduanya pun mereka lalui lewat jalan. Yang berbeda. Karena itu, maka Kiku muda sempat memperkaya ilmunya dengan pencaharian serta latihan-latihan yang mapan di samping pengalamannya. Sementara saudara seperguruannya yang telah berhianat itu tidak pernah sempat menoleh dan melihat jejak-jejak ilmunya untuk ditingkatkannya, justru karena petualangannya. Sementara itu, di Simpang Ampat, Kilampita pun telah bertempur dengan seorang pemimpin gerombolan yang sangat garang. Seorang pemimpin gerombolan yang bertubuh raksasa, bersenjata sebuah kapak bermata dua. Sedangkan di lingkaran pertempuran yang lain, Ki Ganjur tiba-tiba saja telah bertemu dengan saudara seperguruannya pula yang berusaha menyusup dan berusaha memasuki bangunan induk pada pokan. Hi, Adi. Kawakan kemana bertanya Ki Ganjur. Orang itu terkejut. Ketika ia berpaling, dilihatnya Ki Ganjur berdiri sambil menjinjing sebatang tombak pendek. Kakang Ganjur, desis orang itu. Ya, sudah lama kita tidak bertemu. Setelah membunuh guru, kau lalu pergi kemana saja? Ketika dandang ireng datang kepada pokan ini untuk menuntut apa yang disebutnya sebagai haknya karena ia memiliki keriski ya iwasis, kenapa kau tidak ikut? Persetan kau kakang Ganjur. Waktu itu aku memang tidak ikut. Tetapi sekarang aku ikut menentukan, bahwa kakang dandang ireng akan berhasil merebut haknya kembali dari tangan umbul telu yang serakah dan tidak tahu diri. Bahkan ia telah menjadikan padepokan dari perguruan awang-awang ini menjadi seperti sekarang ini. Rusak dan tidak menurut tatanan sebuah padepokan. Jadi, orang-orang yang telah membunuh burunya itukah yang kau anggap berhak atas kepemimpinan padepokan ini? Kakang Ganjur, berkata orang itu, kami sudah memutuskan untuk membunuh semua orang yang berada di padepokan ini. Sayang, bahwa aku pun harus membunuhmu. Ki Ganjur tersenyum. Katanya, sudahlah. Menyerah sajalah. Biarkan dosanya dipikul sendiri oleh dandang ireng. Dengan demikian hukumanmu akan menjadi jauh lebih ringan. Jangan mengigau kakang Ganjur. Sebaiknya kakang mempermudah jalan kematian kakang sendiri. Atau barangkali kakang akan memilih membunuh diri? Hanya orang yang berpikiran pendek sajalah yang akan membunuh dirinya. Bahkan jika aku tidak membunuh diri, aku masih akan sempat menghentikan perlawananmu, bahkan membunuhmu. Saudara seperguruannya itu pun menggeram. Namun tiba-tiba saja ia pun segera meloncat menyerang. Tetapi Ki Ganjur sudah siap menghadapinya, sehingga ia pun dengan tangkasnya pula mengelak. Bahkan Ki Ganjur pun telah membalasnya dengan serangan pula, sehingga keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran. Dalam pada itu, maka pertempuran di padepokan itu pun telah menebar di mana-mana seorang saudara seperguruan yang telah berhianat. Yang menyusup bersama beberapa orang perampok yang juga berniat pergi ke bangunan utama perguruan awang-awang telah terhenti di sebuah lekuk batu-batu padas. Beberapa anak panah telah meluncur dari balik tebing yang rendah di sebelah lorong yang melingkar. Dua orang perampok berteriak kesakitan, sementara yang lain pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun mereka pun terkejut ketika beberapa orang berloncatan menyerang mereka dari atas tebing yang rendah itu, sementara perhatian mereka tertuju kebalik tebing padas. Di arah yang lain. Dari sanalah beberapa anak panah itu telah meluncur. Dengan demikian, maka pertempuran pun segera telah terjadi di sebuah lekuk batu-batu padas yang sempit itu. Namun para penghuni padepokan, yang terdiri dari beberapa orang laki-laki dan perempuan itu telah mendapatkan kesempatan yang pertama, sehingga mereka pun segera lelah mendesak lawan-lawan mereka. Semula lawan-lawan mereka jumlahnya memang lebih banyak. Tetapi serangan anak panah dari tempat yang tersembunyi, serta serangan berikutnya yang tiba-tiba itu telah melumpuhkan beberapa orang lawan pada benturan yang pertama. Dengan demikian, maka jumlah mereka pun tidak lagi lebih banyak dari para penghuni padepokan yang telah menahan gerak maju mereka. Kalian memang gila, geram murid padepokan itu yang telah berhianat. Bersiaplah untuk mati. Kami akan membunuh kalian semuanya. Kakang, seorang yang bertubuh kekurus-kurusan melangkah maju, sebaiknya Kakang sadari, bahwa apa yang telah Kakang lakukan itu merupakan satu kesalahan yang sangat besar. Sebaiknya Kakang tidak membuat kesalahan-kesalahan baru yang dapat menambah beban Kakang itu. Setan kau munggu. Kau kira, kau pantas mendapat perhatianku. Kau masih berguru sepuluh tahun lagi agar kau mengimbangi kemampuanku, sementara itu gurumu sudah tidak ada lagi. Kakang, berkata mungguh, kau memang lebih dahulu dari aku. Tetapi kau pun pergi lebih dahulu pula. Sepeninggalmu aku masih tetap menempa diri di sini, meskipun dengan care saudara sepeguruanku masih dapat meningkatkan ilmuku. Kakang, sehari-hari aku memang seorang yang kerjanya tidak lebih dari aku masih tetap menyediakan waktu sampai hari-hari terakhir ini untuk menempa diri menyadap legen kelapa untuk dibuat menjadi Gula. Tetapi aku masih tetap menyediakan waktu sampai hari-hari terakhir ini untuk menempa diri di bawah bimbingan saudara-saudaraku yang lebih tua, yang ilmunya lebih tinggi dari ilmumu. Kau kira selama ini aku tidak meningkatkan ilmuku mungkin. Tetapi itu tidak penting bagiku. Sekarang kira. Berhadapan. Kita akan membuat perbandingan ilmu di sini. Saudara seperguruan mungguh yang telah berhianat itu menggeram, aku akan membantaimu di sini. Marilah. Kau dengan kawan-kawanmu yang tentu para perampok dan penyamun itu akan melihat kenyataan, bahwa padepokan ini tidak mudah ditundukan. Orang itu tidak menjawab lagi. Ia pun segera meloncat menyerang mungguh dengan mengerahkan kemampuannya. Tetapi tukang sadap legen kelapa itu sudah siap menghapinya. Karena itu, maka ia pun sempat mengelakkan serangan itu pula. Sejenak kemudian, pertempuran pun telah terjadi di lekuk kecil itu. Beberapa orang harus berloncatan di tanah yang miring berbatu padas. Yang lain sempat meloncat ke lorong kecil dan yang lain lagi melebar ke halaman di seberang lorong. Namun ternyata bahwa para perampok dan penyamun itu benar-benar harus menghadapi kenyataan. Para penghuni padepokan itu laki-laki maupun perempuan, telah dibekali dengan ilmu kanuragan yang memadai. Apalagi mereka lebih menguasai medan dari para perampok dan penyamun itu, sehingga satu demi satu para perampok dan penyamun itu terpelanting jatuh. Ada yang tergelincir ke dalam lereng yang meskipun dangkal saja, namun batu-batu pada setelah melukai kulit mereka sehingga berdarah. Namun mereka yang terperosok itu ada yang tidak sempat naik lagi, karena sebongkah batu telah menimpa tubuhnya, sehingga rasa-rasanya miang tulangnya telah berpatahan. Dengan demikian orang itu terpaksa harus tetap berada di lereng yang bergerumbuliar dan bahkan berduriim sambil mengerang kesakitan. Dengan demikian, maka satu demi satu lawan pun dengan cepat menyusut. Sementara itu mungguh masih saja bertempur melawan saudara seperguruannya yang telah berhianat itu. Para perampok dan penyamun itu pun semakin lama menjadi semakin tertekan. Mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bergerak. Medannya terasa terlalu sulit bagi mereka yang terbiasa bertempur di bulak-bulak yang datar atau di pinggir-pinggir hutan yang rata. Karena itu, maka beberapa orang yang tersisa tidak mempunyai pilihan lain keculai melarikan diri dari medan. Ketika satu dua orang melomcat dan meninggalkan lawan-lawan mereka, maka yang lain pun telah melakukannya pula sehingga akhirnya mereka pun menjadi tercerai berai. Saudara seperguruan mungguh yang masih bertempur itu ternyata tidak mampu mengendalikan mereka. Meskipun ia beberapa kali memberikan isyarat, namun mereka yang berlari-larian itu tidak pernah kembali lagi. Namun para penghuni padepokan itu tidak membiarkan para perampok itu melepaskan diri. Beberapa orang di antara mereka pun telah berusaha mengejar mereka. Sementara itu, mungguh masih juga bertempur. Tetapi ternyata bahwa lawannya memang seorang yang tangguh. Selain memiliki landasan ilmu yang lebih tinggi, maka kekerasan dan kekerasannya yang telah terbentuk kemudian. Sepanjang pematangannya, membuat mungguh agak mengalami kesulitan. Tetapi setelah para perampok dan penyamun yang bertempur bersama saudara seperguruan mungguh yang telah berhianat itu melarikan diri, maka seorang saudara seperguruan mungguh telah melangkah mendekati arna pertempuran itu. Maaf kakang. Aku ingin melibatkan diriku, berkata orang itu. Licik kau, geram saudara seperguruan mungguh yang telah berhianat itu, kalian bukan laki-laki yang berani bertempur seorang melawan seorang. Bukankah kita tidak sedang berada di arna perang tanding seorang melawan seorang? Kalianlah yang lebih dahulu licik. Kalian datang membawa pasukan yang jumlah orangnya melebih jumlah penghuni pada pokan ini. Karena itu, jika kami bertempur berpasangan, bukan berarti bahwa kami telah berlaku licik. Persetan. Majulah. Aku akan membunuh kalian berdua. Mungguh pun kemudian bergeser, sementara saudara seperguruannya yang datang membantunya itu melangkah semakin dekat. Sejenak kemudian, maka mungguh pun telah bertempur berpasangan. Jika semula mungguh mengalami kesulitan, maka berdua mungguh segera menekan lawannya. Dalam pada itu, pertempuran pun telah berkobar di mana-mana. Namun orang-orang yang datang menyerang pada pokan itu ternyata telah menyusut dengan cepat. Bahkan sebagian dari mereka tidak sempat memasuki pintu gerbang, karena mereka harus melawan para cantrik yang menyerang mereka di luar pintu gerbang. Apalagi di luar pintu gerbang itu terdapat gelagah putih dan raraulan. Keduanya bertempur dengan kemampuan yang sulit dimengerti. Baik oleh lawan-lawan mereka, maupun oleh para cantrik pada pokan itu. Keduanya kadang-kadang seakan-akan telah hilang. Namun kemudian bagaikan terbang menyambar para pengikut dendang ireng sehingga beberapa orang telah terpelanting jatuh. Dengan demikian, maka para pengikut dendang ireng yang berada di luar pintu gerbang itu pun segera mengalami tekanan yang sulit diatasi. Seorang pemimpin gerombolan yang garang, bertubuh kekar tanpa mengenakan baju, berusaha untuk menahan gelagah putih dan raraulan. Dengan geram orang itu berkata lantang, Hi, kau orang-orang yang tidak lau diri. Marilah, kita membuat perhitungan. Kalian mengira bahwa kalian dapat berbuat sesuka hati. Bersiaplah. Akulah yang akan membunuh kalian berdua. Gelagah putihlah yang kemudian menghadapinya, sementara raraulan masih saja bertempur. Bahkan raraulan itu pun kemudian telah bergabung dengan para cantrik yang bertempur di luar pada pokan. Ternyata kau terlalu sombong orang muda, geram pemimpin gerombolan yang bertubuh kekar itu, kenapa tidak kau bawa perempuan itu bertempur bersamamu? Tidak perlu. Kau terlalu kecil untuk menghadapi kami berdua, sahut gelagah putih. Anak iblis, pemimpin perampok itu berteriak oleh kemarahannya, Kau remahkan aku, Hi, kau belum mengenal aku. Aku memang belum mengenalmu, jawab gelagah putih. Aku adalah halap-halap randu gerowong. Namamu panjang. Bukan namaku. Itu gelarku. Namaku surah beledek. Itu pun bukan namamu. Orang tuamu tentu tidak akan memberimu nama seburuk itu. Mungkin nama pemberian orang tuamu Wicaksana atau Mustika atau nama-nama lain yang menarik dan mengandung lambang pengharapan di usia tuamu. Cukup, orang itu benar-benar berteriak, Yak, aku tidak peduli akan namaku. Bersiaplah. Aku akan membunuhmu. Kau terlalu garang. Tetapi itu tidak berarti bahwa kau dapat mengalahkan siapa saja. Karena itu, sebaiknya kau hentikan polahmu sekarang ini. Kau telah diperalat oleh dendang ireng. Aku bukan anak kemarin sore. Aku tahu, kapan aku diperalat dan kapat aku memperalat. Tidak. Kau tidak menyadari apa yang sedang kau lakukan sekarang ini. Persetan. Jangan mengigau. Apapun yang aku lakukan, aku akan mempertanggungjawabkannya, termasuk membunuhmu sebentar lagi. Gelagah putih tidak menjawab lagi. Tetapi ia bergeser selangkah ke samping. Sejenak kemudian, maka pemimpin perampok yang menyebut dirinya Surabledek itu pun telah meloncat menyerang. Tetapi yang terjadi sangat mengejutkannya. Bahkan sebagai seorang yang berpengalaman berada di pertempuran, bahkan pertempuran antara hidup dan mati, ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Namun tiba-tiba saja, justru pada saat Surabledek itu meloncat menyerang, ia merasakan perut dan dadanya bagaikan ditimpa oleh sebongkah batu hitam sehingga Surabledek itu terlempar dan terbanting jatuh. Surabledek memang sempat bangkit berdiri meskipun dadanya serasa sesak dan perutnya menjadi mual. Namun demikian ia bangkit, ia tidak melihat lawannya yang telah menghentakan dada dan perutnya itu. Surabledek itu terkejut ketika seseorang menggamitnya justru di punggungnya. Demikian ia berputar, maka dilihatnya lawannya itu berdiri di belakangnya. Jika aku berniat membunuhmu, sekarang aku tusuk perutmu dengan pisauku, berkata gelagah putih. Surabledek itu menarik nafas panjang. Ia tidak dapat mencegah ketika dua ujung jari-jari gelagah putih menyentuh perutnya. Ya, jika saja pisaumu menusuk perutku seperti jari-jarimu itu. Nah, kau telah selamat dari kematian. Agaknya ajalmu memang belum sampai. Terima kasih. Tetapi justru karena kau tidak membunuhku, akulah yang nanti akan membunuhmu. Kau akan mencoba, tetapi kau tidak akan mendapat kesempatan yang kedua. Jika kau nanti lengah lagi, maka kau benar-benar akan mati. Surabledek termangu-mangu sejenak. Katanya, agaknya aku lebih senang untuk tidak mati. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku akan pergi. Aku akan membawa orang-orangku meninggalkan neraka ini. Aku akan melepasmu tetapi kau harus berjanji. Berjanji apa? Kau tidak akan berkeliaran di jalan-jalan. Jika itu masih kau lakukan, kau akan mengalami banyak kesulitan. Kesulitan apa? Kau akan berhadapan dengan dandang ireng karena kau telah mengkhianatinya. Tetapi kau juga akan berhadapan dengan perguruanku ini. Perguruan awang-awang. Kakang Umbul Telu sudah menyatakan akan turun ke bulak-bulak panjang untuk melindungi para saudagar yang lewat serta menghancurkan para perampok dan penyamun. Kenapa hal itu dilakukannya? Kakang Umbul Telu ingin menghidupkan kembali pasaran dari hasil kerajinan kami penghuni pada pokan ini. Gerabah, kerajinan bambu, gula kelapa dan palawija. Sekali-sekali ternak dan ikan yang kami pelihara di kolam-kolam. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Banyak sekali. Jika kalian tidak mempunyai sawah dan pategalan, maka kau dapat bekerja di sawah dan pategalan orang lain. Kalian dapat menjadi tukang satang atau tukang belandong. Atau kerja-kerja yang lain. Amit-amit. Kau kira aku dapat melakukannya? Aku tidak ingin bekerja keras dengan hasil yang tidak memadai. Aku lebih senang mempertaruhkan nyawa dengan hasil yang banyak. Jika demikian, mari kita bertarung sampai kau mati. Ketika gelagah putih siap meloncat untuk menerkamnya, Maka surah beledek itu pun berkata, Tunggu, aku akan membunuhmu. Jangan bunuh aku. Aku percaya bahwa kau dapat melakukannya. Jadi, aku akan berjanji sebagaimana kau kehendaki, sebutkan. Kau sudah tahu, karena kau sudah menyebutnya, kau harus mengatakannya. Ucapkan janjimu. Baiklah. Aku berjanji untuk menghentikan segala kerja yang buruk. Baiklah. Aku menjadi saksi. Jika kami temui kau di jalan-jalan bulak, merampok dan menyamun, Maka kami akan membunuhmu dengan care yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Baiklah. Jangan sekedar berpindah tempat. Kami akan memburu kemanapun kau pergi. Kemana para perampok dan penyamun itu melakukan kegiatan buruknya. Baik-baik. Sekarang beri isyarat agar orang-orangmu pergi, surah bledek itu mengangguk. Sejenak kemudian, terdengar surah bledek itu bersuit nyering. Sekelompok orang yang berada di dalam pasukan yang dibawa dandang ireng, yang tidak sempat memasuki gerbang pada pokan itu pun mendengar isyarat yang dilontarkan oleh pimpinannya itu. Karena itu, maka merekap pun telah menyahut isyarat itu dengan isyarat pula. Sejenak kemudian, sekelompok perampok dan penyamun telah bergerak dengan gerakan-gerakan yang berbeda dengan gerombolan yang lain. Sementara itu gelagah putih pun telah bergeser pula dari tempatnya sambil berteriak pula, beri kesempatan mereka meninggalkan medan. Para cantrik mendengar seruan itu. Meskipun mereka tidak tahu kenapa, namun mereka membiarkan orang-orang yang berusaha melarikan diri itu mengikuti surah bledek meninggalkan medan. Pasukan yang menyerang perguruan awang-awang itu menjadi semakin lemah. Bahkan sejenak kemudian, mereka yang belum sempat memasuki pintu gerbang itu telah menyelinap masuk. Bukan karena pekerjaan mereka di luar sudah selesai. Tapi mereka mencoba untuk bergabung dengan kawan-kawan mereka yang sudah berada di dalam pintu gerbang. Pertempuran yang terjadi di dalam pintu gerbang pada pokan itu menjadi semakin sengit. Tetapi para cantrik yang semula bertempur di luar pintu itu gerbang pun telah memburu memasuki pintu gerbang pada pokan mereka pula. Yang kemudian masih berdiri di luar pintu gerbang adalah gelagah putih dan raraulan. Sambil melangkah ke pintu gerbang raraulan pun bertanya, kau lepaskan orang yang berwajah garang itu kakang? Bukankah dengan demikian, korban akan berkurang dari kedua belah pihak? Ya. Tetapi sebagian dari kawan-kawan mereka tentu masih tertinggal di sini. Mungkin mereka yang terbunuh. Mungkin mereka yang terluka parah. Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya, pertempuran ini adalah pertempuran yang seru. Tetapi ternyata bahwa pertahanan Ki Umbul telu cukup kokoh. Marilah, kita lihat apa yang terjadi di dalam, kakang. Pertempuran tentu masih berlangsung. Keberadaan para cantrik yang semula berada di luar di antara saudara-saudara seperguruan mereka, akan segera menentukan akhir dari pertempuran itu. Agaknya memang demikian kakang. Keduanya pun kemudian telah memasuki pintu gerbang pada pokan pula. Ternyata bahwa pertempuran masih berlangsung di mana-mana. Namun dengan caranya, para cantrik mampu menahan pasukan yang telah menyerang pada pokan mereka. Sedangkan keberadaan para cantrik yang semula berada di luar, sangat membantu saudara-saudaranya yang harus mengerahkan segala kemampuan mereka melawan beberapa gerombolan perampok dan penyamun yang sudah berada di dalam pada pokan. Gelagah putih dan raraulan termangu-mangu sejenak mengamati keadaan. Mereka pun kemudian masuk lebih dalam lagi. Tiba-tiba saja mereka teringat kepada anak-anak yang berada di bangunan utama pada pokan itu bersama orang-orang tua dan mereka yang sedang sakit dan tidak mampu turun ke medan. Kita lihat mereka, berkata gelagah putih, jika mereka menjadi sasaran untuk memaksa isi pada pokan itu menyerah, keadaannya akan menjadi rumit, berkata gelagah putih. Keduanya pun bergegas menyusuri lorong yang memanjat naik meskipun tidak terlalu menanjak. Namun keduanya kadang-kadang harus berhenti jika mereka melintasi arena pertempuran. Tetapi keduanya tidak banyak mengalami kesulitan. Karena itu, maka mereka pun tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk sampai di bangunan utama pada pokan di atas bukit itu. Sebenarnya lah di sekitar bangunan utama itu masih terjadi pertempuran yang sengit. Para cantrik yang masih muda bersama beberapa orang laki-laki dan perempuan bertempur untuk mencegah para pengikut dendang ireng itu memasuki regol halaman bangunan utama. Tetapi para pengikut dendang ireng ini masih saja mengalir menuju ke bangunan utama. Agaknya yang menjadi sasaran mereka, bukan anak-anak yang ditempatkan di bangunan utama itu. Tetapi mereka mengira, dengan menduduki bangunan utama itu, maka perguruan awang-awang akan kehilangan tekat perlawanan mereka, karena seakan-akan rumah mereka telah direbut oleh lawan. Karena dendang ireng sendiri serta beberapa orang saudara seperguruannya yang telah memberontak dan bahkan membunuh burunya itu terikat dalam pertempuran, maka para pemimpin gerombolan perampok yang ikut menyerang pada pokan itulah yang memimpin para pengikut mereka masing-masing. Bahkan para pemimpin gerombolan itu telah berbuat bukan saja bagi dendang ireng. Tetapi pamrih bagi gerombolan mereka masing-masing mulai menggelitik jantung. Mereka pun sadar, selak mereka bergabung untuk merebut pada pokan itu, siapakah yang kemudian akan berkuasa. Dendang ireng dan saudara-saudara seperguruannya, tidak memiliki pengikut sebanyak para pemimpin gerombolan perampok dan penyamun itu. Meskipun mereka menganggap bahwa merekalah yang berhak atas pada pokan itu, bahkan dendang ireng memiliki pertanda kepemimpinan bagi perguruan awang-awang, namun beberapa orang tidak akan banyak berarti dalam petualangan mereka kemudian. Karena itu, maka para pemimpin gerombolan itu pun seakan-akan telah berlomba untuk merebut dan menduduki bangunan utama perguruan awang-awang untuk membuktikan, bahwa gerombolan mereka lah yang pertama-tama berhasil menguasai bangunan utama di pada pokan itu. Namun para penghuni pada pokan itu pun mempertahankan dengan segenap kemampuan mereka. Dengan kero mereka yang tidak semata metu mengandalkan kemampuan mereka dalam melahkan huragan. Itulah sebabnya maka gerombolan-gerombolan yang mengalir ke bangunan utama di puncak. Bukit itu mengalami hambatan yang rumit. Anak panah masih saja meluncur dari balik dinding halaman. Demikian pula serangan yang tiba-tiba saja datang dari jalan simpang serta lorong-lorong kecil. Keberadaan para cantrik yang semula berada di luar semakin mempersulit jalan bagi mereka yang sedang menuju ke bangunan utama itu. Tetapi para pemimpin mereka selalu saja berteriak-teriak memenerikan aba-aba bagi para pengikutnya untuk bergerak lebih cepat lagi. Orang-orang pertama dari gerombolan perampok dan penyamun itu telah mulai bergerak menuju ke pintu gerbang bangunan utama. Para cantrik yang bertugas di dalam dinding bangunan utama itu pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Para cantrik itu merasa dirinya bertanggung jawab atas keselamatan remaja dan anak-anak dipadepokannya. Selain remaja dan anak-anak, di bangunan utama itu juga terdapat orang-orang tua dan mereka yang sakit yang tidak mungkin turun ke medan pertempuran. Namun mereka yang mendekati pintu gerbang itu pun terhenti ketika mereka melihat dua orang yang berdiri di depan pintu gerbang yang tertutup itu. Seorang pemimpin perampok yang garang, bertubuh raksasa dengan rambut terurai panjang tanpa mengenakan ikat kepala mendatangi keduanya sambil berteriak, Minggir atau aku bunuh kau. Jangan mencari kesulitan, jawab gelagah putih, pergilah. Pemimpin perampok yang bertubuh raksasa itu pun segera tersinggung. Katanya, aku akan membunuh kalian segera kemudian menduduki bangunan utama ini. Akulah yang kemudian akan berkuasa di bukit ini. Kau tidak akan mampu melangkai telundak pintu regol halaman bangunan induk ini. Persetan kalian berdua, geram orang itu. Dengan isyarat dia memanggil beberapa orang kawannya yang juga sudah berhasil mendekati pintu gerbang untuk mendekat. Aku akan membunuh kedua ekor tikus kecil ini. Masuklah ke dalam pintu gerbang itu. Bunuh semua orang yang ada di dalamnya. Kita akan mendudukinya dan menjadi penguasa di bukit ini. Baik, kilurah, sahut beberapa orang hampir berbareng. Tetapi sebelum mereka bergerak, beberapa orang cantrik telah mendekati mereka. Ada di antara mereka, cantrik yang semula bertempur di luar pintu gerbang pada pokan itu. Setan alas, geram pemimpin perampok itu, musnahkan mereka lebih dahulu. Pertempuran pun segera terjadi. Para pengikut raksasa yang rambutnya tergerai itu berhadapan dengan para cantrik yang memburu mereka. Meskipun jumlah para perampok dan penyamun itu lebih banyak, tetapi ternyata para cantrik yang telah menempa diri, berlatih olahkanuragan itu, memiliki beberapa kelebihan dari orang-orang yang hanya mengandalkan keberanian, kekuatan tenaga dan kekasarannya saja. Sementara itu, raraulan yang melihat para cantrik bekerja keras menghadapi lawan-lawan mereka berkata kepada gelagah putih, Kakang, aku akan bertempur bersama anak-anak itu. Baik, tinggalkan aku. Biarlah aku menyelesaikan raksasa yang dungu ini. Sombongnya kau anak setan, geram warang itu. Gelagah putih tidak menjawab, tetapi ia pun telah siap menghadapi kemungkinan. Pemimpin perampok yang bertubuh raksasa itu pun tidak menunggu terlalu lama. Ia pun segera meloncat menerkam gelagah putih. Namun dengan tangkasnya gelagah putih mengelakannya, sehingga serangan raksasa itu tidak menyentuh sasarannya. Bahkan dengan cepat sekali gelagah putih melenting. Kemudian berputar sambil mengayunkan kakinya menyambar kening raksasa itu. Raksasa itu terhuyung-huyung. Namun daya tahannya sangat tinggi. Orang yang rambutnya terurai tanpa memakai ikat kepala itu masih tetap saja berdiri. Namun gelagah putih tidak membiarkannya. Ditingkatkannya tenaga dalamnya pada serangannya yang menyusul. Tubuhnya meluncur dengan derasnya seperti sebatang lembing yang lepas dari tangan pelemparnya. Dengan derasnya kedua telapak kaki gelagah putih kemudian menghantam dada orang yang bertubuh raksasa sehingga keseimbangannya pun telah tergoyang. Iblis kecil, geram orang itu, aku lumatkan tubuhmu. Gelagah putih memang harus berhati-hati. Namun kekuatan orang itu memang sulit untuk diukur. Dengan demikian, maka gelagah putih pun telah meningkatkan lagi tenaga dalamnya. Betapapun kokohnya orang bertubuh raksasa itu, ia akan sangat sulit untuk bertahan jika serangan gelagah putih berikutnya dilambari dengan seluruh kekuatan tenaga dalamnya yang sangat tinggi. Pertempuran di antara keduanya pun menjadi semakin seru. Orang yang bertubuh raksasa itu pun telah mengerahkan segenap kemampuan, tenaga dan ilmunya untuk mengatasi lawannya. Tetapi berhadapan dengan gelagah putih, ia memang bukan apa-apa meskipun kekuatannya sempat membuat gelagah putih kagum. Tetapi beberapa saat kemudian, orang itu pun sudah terlempar beberapa langkah surut. Terpelanting dan jatuh terbanting di tanah. Namun sejenak kemudian orang itu segera bangkit lagi untuk terjun kembali ke arna pertempuran. Iblis manakah yang telah merasukinya, geram gelagah putih. Sebenarnya lah setiap kali orang itu terbanting di tanah, maka ia pun segera bangkit kembali. Meskipun kadang-kadang orang itu harus berguling beberapa kali. Meskipun demikian, betapapun kuatnya seseorang, namun akhirnya orang bertubuh raksasa dan berkumis lebat itu harus mengalami tekanan yang sudah sampai kebatas. Dalam pertempuran yang sengit, maka orang berkumis lebat itu merasa bahwa ia dan daya tahannya kadang-kadang tidak lagi berjalan seiring. Gelora di dadanya masih saja menyala, tetapi seluruh tubuhnya terasa sakit. Tulang-tulang bagaikan menjadi retak. Sejalan dengan meningkatnya tenaga dalam gelagah putih, maka orang bertubuh raksasa itu semakin mengalami kesulitan. Daya tahannya yang tinggi serta kekuatan serta tenaganya yang sangat besar, rasa-rasanya tidak banyak berarti lagi. Karena itu, maka setiap kali orang itu pun terlempar beberapa langkah surut, terpelanting jatuh dan bahkan terguling-guling di tanah sambil menyeringai kesakitan. Sementara itu, para pengikutnya tidak banyak dapat berbuat. Para cantrik bersama raraulan telah mematahkan serangan mereka. Dengan geram namun tanpa dapat. Mengesampingkan kenyataan, mereka harus mengakui bahwa perempuan yang bersenjatakan selendangnya itu tidak mampu ditahan lagi. Sentuhan-sentuhan selendangnya mampu melumpuhkan perampok dan penyamun yang memiliki pengalaman yang luas di dunia kekerasan. Dalam pada itu, pemimpin perampok yang berambut tergerai serta tanpa mengenakan ikat kepala itu, sama sekali sudah tidak berdaya lagi. Ketika tubuhnya diangkat dan bahkan seakan-akan tidak mempunyai bobot sama sekali itu kemudian dibanting oleh gelagah putih, maka orang itu pun tidak lagi mampu bangkit. Orang yang garang dan bertubuh raksasa itu, menyeringai menahan sakit yang hampir tidak tertahankan di punggungnya. Seperti anak kecil orang itu pun kemudian merengek, jangan bunuh aku, Kisanak. Aku menyerah. Aku mohon ampun. Kaukah itu yang merengek bertanya gelagah putih? Aku harus mengakui kenyataan ini. Aku kalah, sementara. Orang-orang telah dihabisi oleh para cantrik. Tidak. Mereka tidak dibunuh. Mungkin ada di antara mereka yang terbunuh. Tetapi ada pula di antara mereka yang hanya terluka meskipun agak parah. Bahkan ada yang hanya tergores ujung pedang selerat tipis di lengannya, namun orang itu pun berpura-pura terluka parah dengan mengusap-usapkan darahnya di seluruh pakaiannya. Orang itu pantas dibunuh. Jadi kau masih membenarkan perlawanan dari orang-orangmu. Tidak. Tidak. Tetapi jangan bunuh aku. Gelagah putih tersenyum. Namun gelagah putih tahu benar bahwa orang itu tidak akan segera dapat bangkit. Bahkan mungkin sampai esok atau lusa. Dalam pada itu, para pengikutnya yang masih mampu bertempur, ternyata telah menyerah pula. Bahkan gelagah putih telah memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk merawat pemimpinnya yang sudah tidak berdaya itu. Ternyata bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang mendatangi padepokan itu yang sempat memasuki pintu gerbang bangunan utama di padepokan itu. Beberapa orang cantrik yang bertugas di dalam, yang sudah siap menghadapi segala kemungkinan, masih tetap bersiaga sepenuhnya. Namun beberapa orang di antara mereka yang menjadi terlalu gelisah justru karena menunggu, telah memanjat tiang pintu gerbang wui untuk melihat apa yang terjadi di luar. Mereka menarik nafas ketika mereka melihat sepasang suami istri itu berdiri di antara beberapa orang cantrik di luar pintu gerbang bangunan utama. Mereka melihat beberapa orang yang sudah tidak berdaya. Beberapa orang yang telah melepaskan senjata mereka, duduk berjajar melekat dan menghadap dinding yang melingkari bangunan utama di padepokan itu. Sementara itu, para perampok dan penyamun yang masih berusaha untuk mendekati pintu gerbang telah terhalang dan terhenti oleh para penghuni padepokan itu. Bahkan setelah menyerahkan para tawanan itu kepada beberapa orang cantrik, maka gelagah putih dan raraulam pun telah ikut menghalau atau memaksa mereka yang datang untuk menyerah. Meskipun demikian para cantrik itu tidak menjadi lengah. Ada beberapa care untuk memasuki lingkungan bangunan induk itu. Mereka dapat memanjat dinding di bagian belakang untuk meloncat masuk. Ternyata kewaspadaan itu memberikan arti bagi pertahanan para cantrik itu. Justru karena mereka meyakini kekuatan saudara-saudaranya yang berada di depan pintu gerbang, maka mereka menitik beratkan pertahanan mereka. Untuk mengatasi jika ada lawan yang berusaha meloncati dinding. Karena itu, ketika benar-benar ada sekelompok perampok yang mencoba memasuki dinding lingkungan bangunan utama itu, maka para cantrik yang bertugas di dalam itu pun segera menghadapi mereka. Ternyata para cantrik yang sudah terlatih itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Orang-orang yang berloncatan memasuki lingkungan bangunan utama itu tidak menduga bahwa di dalam lingkungan bangunan utama itu terdapat pertahanan yang cukup kuat. Sementara itu, tidak terlalu jauh dari pintu gerbang pada pokan, Ki Umbul Telu masih bertempur melawan dendang ireng. Ternyata bahwa ilmu yang dimiliki Ki Umbul Telu memang lebih lengkap dari dendang ireng yang telah berhianat itu. Dendang ireng yang telah meninggalkan pada pokan itu, selain mengandalkan ilmunya, juga mengandalkan pendalamannya yang luas. Pengalaman petualangannya di dunia yang gelap. Di sepanjang bulak-bulak panjang, menyusuri kegelapan dan kesunyian malam. Mengetuk pintu keras-keras, mengancam dan bahkan membunuh orang-orang yang berani menentangnya. Dengan demikian, maka dendang ireng dan saudara-saudara seperguruannya, yang memilih jalan yang sama, telah bertempur dengan keras dan kasar. Namun mereka membentur kemampuan saudara-saudara seperguruan mereka yang tetap berpijak pada jalan lurus di padepokan mereka. Saudara-saudara seperguruan dendang ireng yang telah berhianat itu tidak mempunyai banyak kesempatan. Bahkan para perampok dan penyamun yang bersedia bekerja sama dengan dendang ireng untuk menguasai gumuk. Kecil itu, sehingga akan dapat menjadi landasan serta sarang mereka yang semakin liar dan buas di sepanjang jalan sepi yang dilewati oleh para pedagang itu, benar-benar tidak mampu bergerak lagi. Jika pada saat mereka datang jumlah mereka lebih banyak dari penghuni bukit kecil itu, maka lambat laun, mereka seakan-akan tidak tersisa lagi. Sebagian dari mereka terbunuh, yang lain terluka paras sehingga tidak mampu memberikan perlawanan lagi. Sebagian menyerah dan ada pula yang melarikan diri. Karena itulah maka Ki Umbul Teluh pun berkata, Dandang ireng, kau sudah kehabisan pengikut yang pantas mendukung usahamu yang tamak ini. Karena itu, menyerahlah. Kau tidak akan berdaya lagi. Kau harus bersedia menerima hukuman karena kau telah dengan licik membunuh guru. Meskipun demikian, jika kau bersedia menyerah, maka hukumanmu tentu akan lebih ringan. Aku bersedia untuk bertanggung jawab bahwa saudara-saudara kita tidak akan menjatuhkan hukuman kepadamu berdasarkan atas dendam. Tetapi, semata mete atas dasar keadilan. Persetan dengan ingawanmu itu Umbul Teluh. Kau lah yang harus menyerah kepadaku. Menyerahlah kekuasaan atas perguruan awang-awang kepadaku, karena memang akulah yang berhak. Lihat sekelilingmu. Yang berdiri di sekitar kita adalah saudara-saudara seperguruan kita. Sedangkan para pengikutmu telah kehilangan kekuatan untuk bertempur. Yang menyerah telah diikat tangannya di belakang tubuhnya. Sedang mereka yang berhasil melarikan diri sudah kembali kemari untuk membebaskanmu, dandang ireng. Persetan dengan mereka. Aku akan menghukum mereka yang melarikan diri itu. Mereka harus dibunuh. Siapa yang akan membunuh mereka? Para pemimpin mereka ikut pula melarikan diri atau menyerah. Dandang ireng menggeram. Namun tiba-tiba saja Ki Ganjur telah mendorong seorang saudara seperguruannya yang sudah tidak berdaya lagi. Saudara seperguruannya yang telah menjadi pengikut dandang ireng. Dandang ireng, berkata Ki Ganjur, lihat saudaramu yang telah kau ajak berhianat itu. Aku tidak tahu, apakah ada usaha yang dapat menolong jiwanya. Darahnya terlalu banyak mengelir. Mungkin kau mempunyai obat yang dapat memampatkan darahnya sehingga hidupnya akan tertolong. Persetan dengan pengecut itu. Biarlah ia mati. Aku tidak memerlukannya lagi. Saudara seperguruan yang telah mengikuti jejak hitam dandang ireng itu masih sempat menggeliat. Ia mendengar kata-kata dandang ireng. Dengan nada suara yang lemah ia berkata, Tolong aku, Kakang. Kau mempunyai obat yang dapat membantu memampatkan darahku, mengurangi rasa sakit, dan untuk sementara dapat membantu meningkatkan daya tahanku. Mati sajalah kau orang cengeng, teriak dandang ireng sambil melompat menghindari serangan umbul telu. Namun Ki Umbul Telu itu tidak memburunya. Ia seakan-akan memberi kesempatan kepada dandang ireng untuk memperhatikan saudara seperguruannya. Lihat adikmu itu, desi sumbul telu. Tetapi dandang ireng justru meloncat menyerang dengan garangnya. Ki Umbul Telu meloncat surut. Namun dengan demikian, ia yakin bahwa hati dandang ireng telah benar-benar tertutup. Tidak ada lagi cahaya sepercik pun yang dapat menerangi jiwanya. Dandang ireng, berkata Ki Umbul Telu, kau adalah orang yang sangat berbahaya. Kau sama sekali tidak tersentuh melihat adik seperguruanmu yang selama ini setia kepadamu berada dalam keadaan yang gawat. Tetapi dandang ireng tidak mau mendengarkannya lagi. Karena itu, maka Ki Ganjur tidak dapat lagi berusaha untuk meredakan pertempuran itu. Dengan demikian, maka Ki Ganjur sendirilah yang kemudian berusaha untuk mengobati luka-luka saudara seperguruannya yang telah berhianat itu. Tetapi luka-luka itu sudah terlalu parah. Meskipun obat yang kemudian ditaburkan oleh Ki Ganjur dapat mengurangi arus darahnya, namun orang itu nampaknya sudah tidak mungkin tertolong lagi. Maafkan aku Kakang Ganjur, desis orang itu. Darahmu sudah akan pampat, berkata Ki Ganjur. Tidak akan ada gunanya. Aku akan mati. Tolong mintakan maaf kepada Kakang Umbul Telu dan kepada semua saudara-saudara seperguruanku. Doakan agar Yang Maha Agung pun sudi memaafkan aku. Mohonlah hampun kepadanya, desis Ki Ganjur. Saudara seperguruannya itu termangu-mangu sejenak. Namun rasa-rasanya nyawanya sudah berada di ubun. Ubunnya. Apakah Yang Maha Agung mau mendengarkannya, desis orang itu? Tentu, Adi. Mohonlah selagi kau sempat. Jika demikian, maka orang-orang lain pun akan hidup di jalan sesat sebagaimana aku lakukan. Baru di saat terakhir, mereka akan memohon pengampunannya. Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk mohon ampun. Kesempatan itu diberikannya kepadamu, Di. Banyak orang yang mati tanpa mendapat kesempatan untuk menyesali kesalahannya dan apalagi mohon ampun kepadanya. Karena itu, kesempatan yang diberikan kepadamu ini harus kau sadari akan artinya. Orang itu menarik nafas panjang. Namun kemudian nafasnya itu pun menjadi tersengal. Di, di, panggil Ganjur. Orang itu mencoba untuk menggerakkan bibirnya. Dengan penyesalan yang mendalam, maka orang itu pun mohon ampun atas segala tingkah lakunya. Ia sudah terlibat dalam pembunuhan atas gurunya. Perampokan, perampasan dan menyamun di mana-mana. Bukan hanya kekerasan yang telah dilakukannya dengan landasan ilmunya yang tinggi, tetapi ia sudah melakukan pembunuhan. Sementara itu Ki Umbul Telu telah bertempur lagi melawan dendang ireng. Ki Umbul Telu sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa ia dapat merubah jalan kehidupan saudara seperguruannya yang telah sesat itu. Karena itu, maka jalan satu-satunya untuk menghentikan langkahnya di kegelapan adalah memisahkan jiwa dan raganya yang menjadi alat atas segala langkah-langkah hitamnya. Sementara itu, Ganjur harus melihat kenyataan tentang saudara seperguruannya. Ia menyesal bahwa luka-luka yang ditimbulkannya di tubuh saudara seperguruannya itu demikian parahnya, sehingga akhirnya, saudara seperguruannya itu tidak dapat tertolong lagi. Ganjur menarik nafas panjang ketika ia melihat saudara seperguruannya itu memejamkan matanya. Tidak jauh dari tempat Ganjur itu berlutut, saudara-saudara seperguruan Ganjur berdiri melingkari Ki Umbul Telu yang masih bertempur melawan dendang ireng. Ki Lampita dan Ki Kumuda pun telah berada di kerumunan itu pula. Bahkan Gelagah Putih dan Rarawulam pun telah menunggu pertempuran antara dua orang saudara seperguruan yang berdiri di pihak yang berseberangan. Tidak ada lagi yang dapat kau harapkan, dendang ireng, berkata Ki Umbul Telu, kau lihat bahwa pertempuran sudah selesai. Orang-orangmu yang menyerah sudah diikat sehingga tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Yang lain terbunuh luka parah atau melarikan diri. Persetan dengan mereka. Sekarang terserah kepadamu, apakah kita akan mengadu kemampuan kita dalam perang tanding, atau kau akan mengajak para pengikutmu untuk mengeroyok aku. Aku sama sekali tidak akan gentar menghadapi kalian semuanya. Bahkan pekerjaanku akan segera dapat aku selesaikan pula. Kau sudah kehilangan keblat. Dandang ireng. Betapapun tinggi ilmumu, kau tidak akan dapat mengalahkan kami semuanya. Jika kami mau, maka dalam sekejap tubuhmu akan menjadi arang keranjang. Segala senjata akan menghujam di seluruh bagian tubuhmu, bahkan sampai ke telapak kaki dan tanganmu. Lakukan. Kenapa tidak kau lakukan sekarang aku akan menghadapinya dalam perang tanding, sombongnya kau umbul telu. Ki Umbul Telu tidak menjawab. Tetapi ia pun telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Keduanya pun bertempur semakin sengit. Meskipun kemampuan Ki Umbul Telu berada di atas kemampuan dandang ireng namun pengalaman dandang ireng di petualangannya menyusuri kegelapan, kadang-kadang memaksa Ki Umbul Telu untuk bergeser surut. Namun ujung senjata dandang ireng masih belum mampu menyentuh kulit Ki Umbul Telu. Sementara itu, senjata Ki Umbul Telu telah mulai menggores kulit dandang ireng. Dandang ireng pun kemudian menjadi semakin marah. Namun dengan demikian, kemarahannya itu telah membuat dandang ireng tidak lagi dapat menguasai perasaannya. Serangan-serangannya menjadi semakin garang namun tidak lagi terarah dengan baik. Dengan demikian, maka senjata Ki Umbul Telu telah menyentuh tubuh dandang ireng semakin sering. Goresan-goresan di tubuh dandang ireng itu pun menjadi semakin banyak silang melintang. Lengannya pun telah terkoyat. Bahunya sudah terluka. Segores luka menyelang di dadanya. Sementara itu ujung senjata Ki Umbul Telu telah mematuk lambungnya pula. Tetapi dandang ireng tidak mau melihat kenyataan itu. Bahkan ia pun berloncatan semakin garang. Ketika ujung senjatanya berhasil menyentuh bahu Ki Umbul Telu, maka dandang ireng itu pun berteriak, Umbul Telu. Aku akan segera membunuhmu. Bersiaplah untuk mati. Darah sudah mulai menitik dari lukamu. Kau memang berhasil melukai bahuku. Dandang ireng. Tetapi lihat tubuhmu sendiri. Pakaianmu sudah menjadi merah oleh darah. Bahkan bukan hanya pakaianmu yang sudah terkoyak di mana-mana. Tetapi juga kulit dan dagingmu. Tetapi masih ada kesempatan bagimu untuk menghentikan pertempuran. Iblis kau, teriak dandang ireng tanpa menghiraukan kata-kata Umbul Telu sambil meloncat dengan garangnya, menikam Umbul Telu mengarah ke dadanya. Tetapi Umbul Telu masih sempat bergeser ke samping sambil merendahkan diri. Demikian di dandang ireng meluncur sambil menjulurkan senjatanya, maka Umbul Telu pun telah mengayunkan senjatanya pula. Ternyata ujung senjata Ki Umbul Telu itu telah mengoyak lambung dandang ireng. Luka yang memanjang telah menganga. Luka yang jauh lebih parah dari luka-lukanya yang lain. Dandang ireng terhuyung-huyung sejenak. Darahnya yang memancar dari lukanya itu memercik membasai bumi perguruan awang-awang. Perguruan tempat dandang ireng itu menuntut ilmu kanuragan. Dandang ireng sempat mengaduh tertahan. Namun kemudian ia pun berteriak mengumpat dengan kasarnya. Tetapi dandang ireng itu pun kemudian terhuyung-huyung sejenak. Ternyata ia tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga akhirnya dandang ireng itu pun jatuh terbaring di tanah. Meskipun demikian dandang ireng itu masih saja berteriak dengan suara yang gemetar, Aku bunuh kau! Umbul Telu! Dandang ireng yang terluka parah itu masih mencoba untuk bangkit sambil menarik keris pertanda ke pemimpinannya di perguruan awang-awang itu. Aku bunuh kau dengan keris ini! Ki Umbul Telu! Termangu-mangu sejenak. Demikian pula saudara-saudara seperguruannya yang lain. Keris di tangan dandang ireng itu adalah keris yang dihormati di padepokan itu. Namun sejenak kemudian dandang ireng itu pun jatuh terkulai. Keris di tangannya itu pun telah terlepas pula dan jatuh di sisinya. Dandang ireng masih mengucapkan beberapa kata-kata, tetapi sudah tidak jelas lagi artinya. Sejenak kemudian, maka dandang ireng itu pun menarik nafasnya yang terakhir. Ki Umbul Telu serta beberapa orang saudara seperguruannya pun melangkah mendekatinya. Sambil berjongkok di sampingnya, Ki Umbul Telu itu pun berkata, Adi dan dandang ireng datang untuk mengembalikan keris ini. Ya, Kakang, desis kemuda, sebaiknya Kakang menyimpan keris itu. Ki Umbul Telu pun kemudian memungut keris itu serta mengambil serangkanya di punggung dandang ireng. Keris itu pun kemudian disorungkannya. Sambil bangkit berdiri, Ki Umbul Telu pun menyisipkan keris itu di lambungnya sambil berkata, Hari ini kita telah mengorbankan beberapa orang saudara seperguruan kita. Kita harus menyelenggarakan pemakaman mereka sebagaimana seharusnya. Kita pun harus merawat orang-orang yang terluka serta mengurus mereka yang tertawan. Tugas kita akan menjadi berat beberapa hari ini. Saudara-saudara seperguruannya pun menyadari sebagaimana dikatakan oleh Ki Umbul Telu, Bahwa dalam beberapa hari mereka akan bekerja keras. Beberapa saat kemudian, maka Ki Umbul Telu pun bersama orang-orang tertua di Padepokan itu telah pergi ke bangunan induk Padepokan, Sementara saudara-saudara mereka mulai sibuk dengan tugas mereka. Para murid dari perguruan awang-awang itu telah mengerahkan para tawanan di bawah pengawasan yang ketat untuk membantu kerja mereka. Mereka harus mengumpulkan orang-orang yang terbunuh dan kemudian menyisihkan mereka yang terluka untuk segera mendapatkan perawatan. Mereka pun harus memisahkan para pengikut dendang ireng dengan saudara-saudara seperguruan mereka. Meskipun mereka dalam keadaan terluka parah, tetapi akan dapat terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki apabila mereka berbaur menjadi satu. Ketika Ki Umbul Telu memasuki bangunan utama di Padepokan itu, Maka ia pun menyatakan kebanggaannya terhadap saudara-saudara seperguruannya, Para cantrik yang masih muda, bahwa mereka telah berhasil mempertahankan bangunan utama itu. Meskipun ada beberapa orang yang berhasil memanjat masuk, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Anak-anak serta orang-orang tua, sama sekali tidak tersentuh oleh para pengikut dendang ireng. Kedua orang suami istri itu ternyata orang-orang yang berilmu sangat tinggi, Berkata seorang cantrik yang bertempur di luar pintu gerbang Padepokan dan kemudian juga bertempur tidak jauh dari gelagah putih dan raraulan di depan regol bangunan utama Padepokan itu. Kau melihatnya, bertanya Ki Kuku Muda. Keduanya bertempur seperti sepasang elang. Kadang-kadang mereka terbang tinggi di luar jangkauan penglihatan. Tiba-tiba saja keduanya menukik menyambar dengan kuku-kukunya yang tajam. Mencengkeram dan membawanya terbang. Kemudian melemparkannya ke atas batu-batu padas. Aku bersama keduanya di luar Padepokan. Keduanya mendahului membabat lawan sebelum kami mulai bergerak. Kemudian ketika aku berada di depan regol bangunan utama ini, keduanya pun telah berada di sini pula, bertempur sebagaimana mereka lakukan di luar pintu gerbang Padepokan ini. Ki Umbul telu menarik nafas panjang. Katanya, aku sudah mengira, hahwa mereka memiliki kelebihan. Karena itu mereka sama sekali tidak menjadi gentar ketika mereka ikut mendengar ancaman dandang ireng. Bahkan keduanya bertekad untuk membantu kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat berbuat sebagaimana dilakukannya, berkata seorang cantrik yang lain. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka, desis Ki Umbul telu. Kepada seorang cantrik Ki Umbul telu pun kemudian memerintahkan untuk mempersilahkan gelagah putih dan raraulan kebangunan utama Padepokan itu. Di mana mereka sekarang, bertanya Kilampita. Mereka berada di luar gol halaman bersama beberapa orang-orang kita yang sedang sibuk menyelesaikan tugas. Mereka bersama beberapa orang yang menyerah itu, jawab seorang cantrik. Baiklah. Kami menunggu di sini. Tidak terlalu lama kemudian, gelagah putih dan raraulan yang berada tidak jauh dari regol halaman itu pun telah dipersilahkan naik ke pendapa bangunan utama Padepokan itu. Kisanak, berkata Ki Umbul telu, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kisanak menyelamatkan perguruan kami. Gelagah putih dan raraulan saling berpandangan sejenak. Namun kemudian sambil tersenyum gelagah putih pun berkata, itu agak berlebihan. Ki Umbul telu, kami memang telah membantu sejauh kemampuan kami. Tetapi bukan berarti bahwa kami telah menyelamatkan perguruan ini. Angger gelagah putih, berkata Ki Umbul telu kemudian, bantuan yang kalian berikan agaknya telah menentukan akhir dari pertempuran ini. Sejak Angger berdua bertempur di luar pintu gerbang Padepokan, kemudian di depan regol halaman bangunan utama ini, Angger telah menjadi penentu. Tanpa Angger berdua, maka anak-anak kami di luar pintu gerbang tidak akan dapat menahan sebagian besar pengikut dendang ireng. Tetapi justru karena Angger berdua telah membuka pertempuran dan menyusut lawan dengan cepat, maka para cantrik dapat menahan para pengikut dendang ireng yang cukup banyak di luar pintu gerbang. Dengan demikian, maka kami yang berada di dalam dinding Padepokan ini mampu menghadapi para pengikut dendang ireng yang telah memasuki pintu gerbang. Ah, sanjungan itu justru mendebarkan jantung kami berdua. Yang kami lakukan tidak lebih dari kesungguhan kami untuk membantu para cantrik. Kami ternyata telah berhutang budi. Kami pun mohon maaf atas dugaan kami yang keliru terhadap kemampuan Angger berdua, sehingga kami mempersilahkan Angger berdua meninggalkan Padepokan ini sebelum dendang ireng dan para pengikutnya datang ke Padepokan ini. Aku justru sangat berterima kasih atas kepedulian Ki Umbul Telu terhadap keselamatan kami. Nah, Angger berdua. Sebagai pernyataan terima kasih kami, maka kami ingin Angger berdua untuk tinggal di Padepokan ini beberapa lama. Sebagaimana Angger katakan sebelumnya, bahwa setelah peristiwa ini, maka kami berniat untuk memperluas beban kewajiban kami. Kami ingin mencari hubungan dengan para pedagang serta para demang yang jalan-jalan dekademangannya dilalui oleh para pedagang. Kami ingin membuka kembali pasar untuk menjual barang-barang kerajinan yang kami hasilkan di Padepokan ini. Kami ingin membuka kembali pasar untuk menjual barang-barang kerajinan yang kami hasilkan di Padepokan ini. Terima kasih.